Yuan Hongwen benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Meskipun dia sudah menyentuh Dao Insight, tapi dia mampu memahami Dao Insight darimu dan memanfaatkannya. Ini terlalu menakutkan. Dalam lautan kesadaran Chen Xi, suara Xiao Hei dipenuhi dengan ekspresi serius. Tatapan Zhuawan serius karena Yuan Hongwen lebih sulit dihadapi daripada yang dia duga. Jika aku tidak salah, Yuan Hongwen telah mengambil setengah langkah menuju ambang Dao Insight. Jika dia maju satu langkah lebih jauh, maka dia akan mampu mencapai half step Dao Insight. Zhuawan berbicara dengan suara rendah. Pada saat ini, sedikit rasa urgensi muncul di hati Zhuawan karena pertempuran ini benar-benar terlalu penting baginya. Aku harus menjadi yang pertama dalam pertempuran para dewa. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan Chen Sui. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kegagalan kali ini. Saat dia berbicara di sini, tangan kanan Zhuawan mengeluarkan segel lima unggas dari dalam kuali fuksi. Setelah itu, segel lima unggas tiba-tiba diserang oleh Zhuawan, menyebabkan untayan ki hijau yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mengembun menjadi bayangan besar seperti harimau, rusa, beruang, kera, dan burung. Setelah tekanan fuksi kaudron semakin besar, kekuatan segel lima unggas naik ke tingkat yang sangat menakutkan, menyebabkan hantu harimau, rusa, beruang, kera, dan burung menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Yuan Hongwen tenang seperti air saat dia perlahan mengikuti di belakang Gutslying Halbert. Ketika dia melihat hantu harimau, rusa, beruang, kera, dan burung melintas, seulas senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Bang! Yang pertama menanggung beban serangan itu adalah siluet harimau yang ganas. Gutslayer Halbert hanya berhenti di dekat siluet harimau untuk beberapa saat sebelum menembus siluet harimau. Siluet harimau itu benar-benar roboh karena serangan Gutslayer Halbert. Setelah harimau ganas itu roboh, Gutslying Halbert tidak melambat sedikitpun, dan ia berhasil menembus sisa hantu rusa, beruang, kera, dan burung. Tidak ada gunanya, kualimu mampu memberikan tekanan pada artefak suci, dan itu agak aneh. Tapi tombak pembunuh dewa milikku bukanlah artefak suci abadi duniawi biasa, dan itu adalah eksistensi yang sangat dekat dengan artefak suci abadi surgawi. Entah itu segel lima burung atau pedang pembantai abadi yang ada di tanganmu, meski mereka diberi tekanan, terus kenapa? Mereka tidak bisa menghentikan tombak pembunuh dewa sama sekali, kata Yuan Hongwen dengan bangga. Zua Wen menyipitkan matanya, dia tidak terkejut karena segel lima burung rusak dalam sekejap. Bagaimanapun, segel lima burung diperoleh dari Suehui. Dengan kekuatan Suehui pada tahap awal alam abadi bumi, seberapa kuat ke artefak suci abadi duniawi yang dimilikinya. Namun, pedang pembantaian abadi berbeda. Pedang pembantaian abadi ini adalah senjata abadi kelahiran Hei Yu dan jauh lebih kuat dari segel lima unggas. Selain itu, dengan dukungan fuksi cauldron, Zua Wen tidak percaya bahwa pedang pembantaian abadi tidak dapat memblokir tombak pembunuh dewa. 20. Napas, Tebas Zua Wen tiba-tiba mengeluarkan pedang pembantaian abadi. Kemudian, dengan memutar pergelangan tangan kanannya, dia melemparkan pedang pembantaian abadi. Suara mendesing. Pedang pembantaian abadi terus berputar di udara, memancarkan cahaya putih yang tak ada habisnya. Saat pedang pembantaian abadi berputar, tekanan seperti lautan menyembur keluar dari dalam pedang. Dentang. Pedang pembantaian abadi dan tombak pembunuh dewa bertabrakan dalam sekejap. Kemudian, ledakan yang sangat memekatkan telinga terjadi. Riak tak kasat mata menyebar, seolah-olah seluruh ruang telah terdistorsi dan runtuh. Dia benar-benar memblokirnya. Yuan Hongwen melihat ke arah pedang pembantaian abadi yang menghalangi tombak pembunuh dewa dengan terkejut. Lalu, dia mendengus dingin dan melangkah keluar dengan kaki kanannya. Riak menyebar. Setelah melihat Zua Wen menggunakan kekuatan Dao Inten, pemahamannya tentang Dao Inten telah meningkat ratusan dan ribuan. Meskipun dia pernah melihat Zua Wen memanfaatkan Dao Insight di masa lalu, dia hanya mengamati Zua Wen dari jauh sebagai penonton. Misalnya, ketika dia melawan Zua Wen saat tenggelam dalam pertempuran sekarang, efek Dao Insight pada dirinya secara alami jauh lebih dalam. Yuan Hongwen bergerak ke depan tombak pembunuh dewa. Dia mengangkat kaki kanannya dan menendang ekor tombak itu. Kekuatan inti surgawi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di kaki kanannya, menyebabkan kecepatan Gutslaying Halbert melonjak hingga ekstrim. Suara mendesing. Gutslaying Halbert dengan keras menyapu dan langsung memblokir pedang pembantaian abadi, menyebabkannya terus mundur. Zua Wen, jika hanya ini yang kamu punya, maka kamu benar-benar mengecewakanku. Yuan Hongwen berkata dengan acuh tak acuh. Tatapan Zua Wen dingin dan acuh tak acuh. Dia berkata dengan acuh tak acuh, juara pertempuran dewa adalah milikku, Zua Wen. Yuan Hongwen, bahkan jika kamu memiliki bakat alami yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa, kamu akan tetap menjadi batu loncatanku. Jika kamu ingin melihat Dao Inten yang sebenarnya, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Zua Wen tiba-tiba menginjak kaki kanannya. Kemudian, riak-riak mengerikan yang tak terlihat menyelimuti tubuhnya. Ini adalah kekuatan Dao Inten. Pada saat ini, Zua Wen tidak lagi menahan kekuatan Dao Insight-nya, dan dia mengungkapkannya sepenuhnya. Penguatan kekuatan keinginan Dao tingkat pertama pada Zua Wen benar-benar terlalu hebat. Itu praktis menggandakan kekuatan keseluruhannya. Kekuatan riak takasat mata ini begitu besar hingga memenuhi seluruh jalan hidup dan mati. Di bawah pengaruh riak tak terlihat ini, banyak seniman bela diri yang awalnya berada di jalan hidup dan mati tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Pertahananku sebenarnya tidak mampu memblokir kekuatan riak ini. Kegaduhan terdengar, dan semua seniman bela diri terkejut. Untungnya, meski riak takasat mata ini mengabaikan pertahanan mereka, kekuatannya tidak terlalu kuat. Dengan kualitas fisik para ahli bela diri tersebut, mereka masih mampu menahannya. Yuan Hongwen juga terpengaruh oleh riak ini. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ekspresinya sedikit berubah. Namun tak lama kemudian, matanya berkobar karena gairah. Dao Inten, itu benar-benar Dao Inten. Zua Wen, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memahami Dao Inten sedemikian rupa. Saat dia berbicara, niat bertarung di mata Yuan Hongwen menjadi semakin kuat. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dengan tombak pembunuh dewa di tangan kanannya, dia langsung menuju ke tubuh Zua Wen. Mata Zua Wen berkilat, lalu tangan kanannya membentuk segel. Tiba-tiba, tubuhnya terbelah menjadi tiga. Salah satunya adalah tubuhnya, yang kedua adalah tubuh suci kesempurnaan, dan yang ketiga adalah doppelganger kekuatan pikiran. Zua Wen ini sebenarnya memiliki dua doppelganger. Melihat Zua Wen yang terbagi menjadi tiga, banyak seniman bela diri yang menonton mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka bisa merasakan aura ketiga kembaran Zua Wen sangat kuat dan menakutkan. Pergi. Tubuh Zua Wen menggunakan Dao Inten untuk mendukung kedua doppelganger tersebut. Kemudian, tubuh suci kesempurnaan segera menggenggam pedang pembunuh surgawi, yang telah terlempar, di tangannya. Cahaya kemasan gelap yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin intens. Pada saat ini, perfection sane body, dengan dukungan Dao Inten, dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Puncak alam abadi duniawi benar-benar rentan di depan tubuh suci. Doppelganger kekuatan pikiran, dengan dukungan Dao Inten, bahkan lebih mahir dalam menggunakan larangan kutukan melahap. Kekuatan larangan kutukan melahap juga dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Yuan Hongwen, tempat pertama pertempuran ilahi adalah milikku. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Tubuh Zua Wen memancarkan cahaya dingin dari matanya. Dia menggunakan Dao Inten untuk mendukung teknik surgawinya sendiri. Kemudian, dia menggunakan tiga teknik surgawi yang dia miliki. Membantai jari dunia bawah. Puncak kesepian. Teknik surgawi meminta Buddha. Tiga teknik surgawi, dengan dukungan Dao Inten, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ketiga teknik surgawi ini muncul, seluruh jalan hidup dan mati mulai bergetar hebat. Kali ini, getarannya bahkan lebih hebat dibandingkan saat Yuan Hongwen menggunakan tanah longsor sepuluh arah. Pohon yang mengjulang tinggi di jalan hidup dan mati bergetar hebat di bawah getaran ini. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan hancur, dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya berguguran, membentuk hujan dedaunan yang mengerikan. Dua doppelganger dan tiga teknik surgawi adalah kekuatan paling kuat yang dapat digunakan Zua Wen saat ini. Kekuatan ini sangat dekat dengan tahap awal alam abadi surgawi. Bahkan seorang kultifator alam celestial imortal tahap awal harus mundur ketika menghadapi Zua Wen. Murid Yuan Hongwen sedikit menyusut. Dia menatap doppelganger kesempurnaan ilahi dan kekuatan pikiran yang bergegas ke arahnya. Aura kedua doppelganger ini sangat menakutkan. Dia tahu bahwa itu adalah pengaruh Dao Inten. Dengan kekuatan Yuan Hongwen saat ini, tidak sulit menghadapi kedua kembaran ini. Namun, dia takut dengan tiga teknik surgawi di belakang kedua doppelganger itu. Ketiga teknik surgawi ini jauh lebih menakutkan daripada teknik sebelumnya. Menurut perkiraannya, jika dia menghadapi ketiga teknik surgawi ini secara langsung, dia akan berada dalam bahaya. Dao Inten yang sangat kuat. Ini adalah kekuatan yang selalu ingin aku kejar. Namun, Yuan Hongwen tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tertawa liar dan matanya penuh dengan fanatisme. Tombak Pembunuh Dewa, Teknik Darah Yuan Hongwen menggigit ibu jarinya lalu dengan lembut mengusap tubuh tombak itu. Tiba-tiba, permukaan tombak pembunuh dewa memancarkan ki darah dalam jumlah besar. Saat ki darah meletus, ia berubah menjadi segala jenis hantu. Semua hantu ini berwujud manusia. Ada orang tua, anak muda, pria, dan wanita. Mereka seperti jiwa. Yuan Hongwen meletakkan tombak di kakinya dan kemudian melanjutkan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, hantu yang dibentuk oleh ki darah mulai bergabung dan membentuk dua bayangan darah yang sangat besar. Saat kedua bayangan darah ini muncul, pedang besar berwarna darah mengembun di tangan mereka. Sambil meraung, mereka bergegas menuju dopelganger kesempurnaan ilahi dan kekuatan pikiran. Bang, bang, bang. Kedua bayangan darah ini tidak lemah. Dengan ki darah yang mengerikan, mereka memblokir serangan dopelganger kesempurnaan ilahi dan kekuatan pikiran. Setelah melakukan ini, Yuan Hongwen mengangkat kepalanya dan menatap ketiga teknik surgawi yang menimpannya. Dao Inten, kali ini, mari kita tentukan pemenangnya. Saat ini, mata Yuan Hongwen menjadi sangat serius. Kemudian, dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Dalam waktu singkat, dia terus-menerus membentuk segel aneh. Saat Yuan Hongwen membentuk segel lagi dan lagi, aura tombak pembunuh dewa di depannya menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah ada binatang primitif yang tersegel di dalam tombak pembunuh dewa. Saat segelnya mulai dibuka, binatang primitif itu akan segera keluar. Membunuh Tuhan. Yuan Hongwen menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah ke permukaan tombak pembunuh dewa. Tiba-tiba, aura tombak pembunuh dewa melonjak hingga ekstrim. Kemudian, permukaannya mulai rontok dan hancur. Tombak pembunuh dewa hancur menjadi potongan-potongan besi yang tak terhitung jumlahnya yang sehitam es. Potongan besi ini memiliki bekas darah yang kental. 1802. Tatapan Yuan Hongwen terlihat tenang saat dia berjalan keluar perlahan. Tiba-tiba, baju besi berwarna merah darah di depannya hancur dan melonjak ke tubuh Yuan Hongwen seolah-olah dia sedang mengenakan baju besi. Saat dia mengenakan baju besi berwarna merah darah, seluruh temperamen Yuan Hongwen berubah. Dia melihat ke arah tiga teknik surgawi yang sedang dihancurkan dari atas dan menggeram, di antara generasi muda, hanya kamu, Zua Wen, yang bisa memaksaku, Yuan Hongwen, untuk menggunakan teknik pembunuhan dewa. Saya tidak percaya Anda bisa menang dengan gerakan ini. Saat dia berbicara, Yuan Hongwen membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya. Segera, suara gemuruh terus menerus keluar dari tubuhnya seolah ribuan bom meledak di sekitarnya pada saat yang bersamaan. Ruang dalam jarak puluhan ribu mil dengan Yuan Hongwen sebagai pusatnya mulai runtuh secara aneh. Dalam jarak puluhan ribu mil dari keruntuhan, tangan-tangan berdarah yang menakutkan dan besar tiba-tiba terulur. Terlalu banyak tangan yang berdarah. Ketika mereka berbaring, mereka dengan cepat berputar berlawanan arah jarum jam, membentuk badai yang menakutkan dan haus darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Badai mencapai langit dan menghancurkan dunia. Selain itu, saat badai menjadi semakin ganas, tangan berdarah di sekitar juga semakin bertambah. Bau darah yang menyengat pun terus menyebar di sekitarnya. Saat badai yang terbentuk dari tangan berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, jalan hidup dan mati bergetar lebih hebat lagi. Bahkan permukaan gulungan dimensi tertutup yang menutup pintu masuk pohon yang mengjulang tinggi itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Suawan menyipitkan matanya. Ia juga merasakan teror badai berwarna merah darah, terutama tangan berdarah di badai tersebut, yang memberinya perasaan berbahaya. Badai berwarna merah darah itu sangat cepat dan menyapu langit dalam sekejap. Pada saat ini, ketiga teknik surgawi juga jatuh satu demi satu. Gemuruh. Dalam sekejap, badai berwarna merah darah dan tiga teknik surgawi bertabrakan. Gelombang udara yang sangat menakutkan muncul di antara keduanya. Kemudian, seluruh ruang jalan hidup dan mati mulai meledak terus-menerus. Pada saat yang sama, Yuan Hongwen mengambil langkah dengan kaki kanannya dan langsung menyapu ke arah Suawan di langit. Namun, Suawan tidak takut. Dia mengambil langkah dengan kaki kanannya dan meningkatkan kekuatan dao intennya hingga ekstrim saat dia juga menyapu ke arah Yuan Hongwen. Bang, bang, bang. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Kemudian, dalam ledakan badai berdarah yang mengerikan dan kekuatan teknik abadi, suara tabrakan yang memekatkan telinga terdengar lagi dan lagi. Kecepatan keduanya terlalu cepat. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di jalan hidup dan mati bahkan tidak dapat melihat sosok Suawan dan Yuan Hongwen dengan jelas. Terlebih lagi, saat mereka berdua terus bertarung, kekuatan badai berwarna merah darah dan tiga teknik abadi menjadi semakin menakutkan, hampir menutupi seluruh jalan hidup dan mati. Mundur, mundur. Banyak pejuang di jalan hidup dan mati yang terlihat getir. Pertarungan antara Suawan dan Yuan Hongwen terlalu mengerikan. Itu di luar jangkauan Earth Immortal. Jika ini terus berlanjut, bukankah jalan hidup dan mati akan runtuh? Ji Chen Yan tersenyum pahit. Si Bin, Kong Haogan, Dong Kixin, dan Si Tu Nianyu terdiam. Kejutan mereka tidak kalah dengan Ji Chen Yan, bahkan mungkin lebih besar. Tuan. Di balik jalan buntu, di antara sekelompok kultifator, Suiwi menatap penuh semangat pada sosok tinggi yang melawan Yuan Hongwen, seluruh tubuhnya gemetar. Saudara Zuo sangat kuat. Di sisi lain, Pak Tua Jue Sang juga mengangkat kepalanya. Dia menatap Zuo Wen, yang seperti hantu di kehampaan, dengan ekspresi yang rumit. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika pertama kali bertemu Zuo Wen, Zuo Wen Sang ini harus mengeluarkan bom roh unsur untuk mengancam Feng Ruji. Belakangan, Zuo Wen ini menggunakan segala macam rencana untuk membunuh Feng Ruji, dan menjadi terkenal. Hingga saat ini, kekuatan pertempuran Zuo Wen mendekati Yuan Hongwen, yang berada di puncak alam abadi bumi. Elit yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah yang berpartisipasi dalam pertempuran ilahi hanya bisa memandangnya dengan kagum. Dapat dikatakan bahwa kemajuan Zuo Wen jauh lebih cepat daripada kemajuan Pak Tua Jue Sang. Mungkin ini benar-benar jenius yang mengerikan. Pak Tua Jue Sang menghela nafas dalam hati. Perasaannya yang rumit terhadap Zuo Wen telah berubah menjadi kekaguman. Dia belum pernah melihat seseorang seperti Zuo Wen, yang bisa bangkit begitu cepat dan dengan sikap yang begitu luas, di dataran tengah. Bahkan Yuan Hongwen, yang dikenal sebagai putra dewa, tidak bangkit secepat Zuo Wen. Bang! 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 Tiba-tiba, tangan berdarah yang tak terhitung jumlahnya dalam badai berdarah berkumpul. Kemudian, dari mata badai, sebuah tangan berdarah yang ganas dan menakutkan terulur. Permukaan tangan berdarah besar ini sebenarnya terdiri dari tangan-tangan kecil berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali bahwa tangan besar berdarah ini terdiri dari semua tangan berdarah dalam badai berdarah. Tangan Robek Pembunuh Dewa Yuan Hongwen tiba-tiba meninju dan bertabrakan dengan Tin Ju Zuo Wen. Kemudian, meminjam serangan balik yang mengerikan, dia segera mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan tangan berdarah yang menakutkan itu mengulurkan dan meraih tiga teknik abadi yang menemui jalan buntu dengan badai berdarah. Ledakan. Tangan berdarah itu menghancurkan jari pembantaian Aceron, diikuti oleh satu-satunya puncak, dan akhirnya bayangan Buddha kuno yang besar. Tangan merah darah ini benar-benar menakutkan. Ini praktis menghancurkan tiga seni abadi menjadi beberapa bagian dengan kekuatan yang sangat kuat, dan kemudian melesat secara eksplosif ke arah Zuo Wen dengan kekuatan yang tak tertahankan. Murid Zuo Wen menyusut. Dia menatap tangan berdarah mengerikan yang mengalir ke arahnya. Kaki kanannya menginjak kehampaan, dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim saat dia mundur. Sayangnya tangan berdarah itu sangat aneh. Tangan kecil berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan tangan berdarah itu dan mengebor ke dalam kehampaan. Ketika tangan berdarah ini keluar lagi, tanpa sadar mereka muncul di bawah kakinya. Tangan berdarah ini terus gemetar, dan kekuatan tak terlihat menyebar, menyebabkan kecepatan Zuo Wen tiba-tiba berkurang. Tangan besar berdarah itu langsung menutup jarak antara Zuo Wen dan dirinya sendiri. Integrasi tiga tubuh. Perasaan krisis yang kuat muncul di hati Zuo Wen. Lalu, dia berteriak keras. Tiba-tiba, dia memanggil kembali Doppelganger Perfection Saint Physique dan Main Strength yang masih terjerat dengan dua bayangan berdarah dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, Zuo Wen mengepalkan tangan kanannya, dan warna emas gelap keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan misterius dari jalan itu masih melekat di tangannya. Bang! 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 Begitu saja, Zuo Wen melayangkan pukulan. Kemanapun kekuatan tinju lewat, angin bersiul dan meledak. Seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang bersamaan. Ledakan! Sosok Zuo Wen sekecil semut di hadapan tangan raksasa yang berdarah itu. Namun, justru keberadaan kecil seperti semut inilah yang menyebabkan tangan berdarah itu meledak menjadi kabut berdarah yang menyebar ke segala arah dengan satu pukulan. Bang! 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 Awan kabut berdarah yang mengerikan keluar dari permukaan tangan yang berdarah itu. Kabut berdarah menyebar dan membentuk hujan berdarah yang jatuh dari kehampaan. Zuo Wen bergegas keluar dari kabut berdarah dengan aura yang mengesankan dan menyapu ke arah Yuan Hongwen yang berada di belakang tangan berdarah itu. Zuo Wen, kamu terlalu ceroboh. Jika tangan berdarah itu begitu mudah patah, apakah itu masih menjadi kartu trufku? Yuan Hongwen memperlihatkan senyuman aneh dan sosok Zuo Wen membeku. Dia diam-diam mengutup dalam hatinya. Sayangnya, sudah terlambat. Di belakang Zuo Wen, kabut berdarah yang meledak menjadi awan mulai menggeliat. Kemudian, ia menggeliat semakin cepat dan akhirnya mengembun menjadi tangan besar yang berdarah. Tangan berdarah ini sangat cepat dan ia meraih Zuo Wen di telapak tangannya. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Melihat Zuo Wen, yang telah menghilang di telapak tangan berdarah itu, banyak prajurit di bawah menghela nafas lega. Pertarungan antara Zuo Wen dan Yuan Hongwen terlalu mengerikan. Seluruh jalan hidup dan mati terpengaruh. Jika keduanya terus bertengkar, mereka takut akan sangat terpengaruh. Ini bukanlah hasil yang ingin mereka lihat. Zuo Wen kalah. Mata indah Jichen Yan mengerutkan kening saat dia bergumam dengan suara rendah. Mata Kong Haogan dingin saat dia mencibir, langkah Yuan Hongwen terlalu menakutkan. Bahkan seorang earthly immortal puncak biasa pun akan sulit menahannya, apalagi Zuo Wen yang terkena serangan langsung. Karena hasilnya sudah diputuskan, Tuan Muda Yuan seharusnya membuka gulungan dimensi tertutup, kan? Si Bin berteriak pada Yuan Hongwen. Yang lain di jalan hidup dan mati mengangguk. Mereka tidak ingin berlama-lama di sini, apalagi mereka merasakan ketakutan dari sebelumnya. Banyak dari mereka memiliki bayangan di hati mereka. Mata Yuan Hongwen berkedip. Dia diam-diam berdiri di atas tangan berdarah itu dan melihatnya dengan tenang. Alisnya sedikit berkerut, dan dia tidak memperhatikan kata-kata si Bin. Tuan Muda Yuan, apa maksudmu? Apakah Anda ingin mengunci kita semua di jalan hidup dan mati ini? Si Bin berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Yuan Hongwen dengan acu-ta'acu menatap si Bin dan berkata, berisik. Jika kamu tidak yakin, maju dan lawan aku. Wajah si Bin membeku, tapi dia tidak menjawab. Kekuatan mengerikan yang baru saja ditunjukkan Yuan Hongwen jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Jika dia naik, bukankah dia meminta penghinaan? Siapa bilang Zuo Wen kalah? Dia. Bang. Sebelum Yuan Hongwen bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan berdarah di bawahnya langsung runtuh menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang dipenuhi energi iblis mengerikan tiba-tiba keluar. Perubahan setan seni abadi. Saat sosok ini keluar, suara jahat dan iblis terdengar. Dia. Belum kalah. Mata Yuan Hongwen menyipit saat dia menyelesaikan kata-katanya dengan acuh-ta'acuh. Tatapan semua orang tertuju pada sosok yang bergegas keluar. Segera setelah itu, semua orang menghirup udara dingin. Seluruh tubuh sosok itu dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan. Rambut hitamnya benar-benar terseret ke atas, dan mata iblisnya dingin dan gelap. Perubahan iblis Buddha seni abadi memiliki total tiga tahap. Mereka adalah perubahan setan Buddha, perubahan setan, dan perubahan setan Buddha. Terlebih lagi, kekuatan setiap tahap akan meningkat ratusan atau ribuan. Zua Wen telah sepenuhnya memahami perubahan iblis Buddha. Di kemudian hari, dia berkonsultasi dengan Siji tentang perubahan iblis. Namun, perubahan iblis bahkan lebih mendalam daripada perubahan iblis Buddha. Oleh karena itu, kecepatan kultifasi Zua Wen sangat lambat. Hingga saat ini, dia belum sepenuhnya memahami perubahan iblis. Namun, ketika dia ditangkap oleh tangan berdarah itu, di saat krisis hidup dan mati, pikiran Zua Wen dengan cepat beroperasi. Dia mulai mengingat ajaran Siji, dan benar-benar memahami perubahan iblis. 1803. Zua Wen berdiri di tengah hujan darah. Dia menatap dingin ke arah Yuan Hongwen, yang mengenakan pelindung darahnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, tangan berdarah yang meledak menjadi kabut berdarah itu menggeliat lagi. Ia berubah menjadi tangan besar yang berdarah dan menyerang Zua Wen lagi. Mata iblis Zua Wen bersinar terang. Dia dengan santai mengepalkan tangan kanannya. Tiba-tiba, aura setan melonjak. Kemudian, aura iblis yang menakutkan mulai menggeliat dan menyusut. Itu berubah menjadi tangan iblis yang tidak lebih lemah dari tangan berdarah itu. Bang! Tangan iblis itu mengeluarkan aura yang menjatuhkan surga saat ia meraih tangan berwarna merah darah itu dan menariknya, menyebabkan tangan berwarna merah darah itu terkoyak menjadi kabut berdarah. Setelah mengulanginya beberapa kali, tangan berdarah itu akhirnya kehilangan efeknya. Setelah meledak menjadi kabut berdarah, tidak menunjukkan tanda-tanda reformasi. Zua Wen perlahan mengangkat kepalanya. Mata iblisnya seperti es. Rambutnya sehitam tinta. Auranya sangat dingin. Pada saat ini, Zua Wen seperti iblis tanpa emosi. Ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Terlebih lagi, Zua Wen memiliki pengalaman menjadi iblis. Oleh karena itu, dia tidak menolak atau merasa risih dengan aura iblis di tubuhnya. Sebaliknya, dia bisa menggunakannya dengan mudah. Teknik abadi yang terkenal dari orang suci iblis pertarungan, transformasi iblis Buddha. Sungguh mengesankan. Tatapan Yuan Hongwen menjadi serius. Setelah transformasi iblis, tekanan yang diberikan Zua Wen kepadanya meningkat pesat, terutama ketika dia melihat mata iblis yang dingin dan tanpa emosi itu. Bahkan ekspresi Yuan Hongwen sedikit berubah. Tempat pertama pertempuran surgawi akan menjadi milikku. Zua Wen bergumam. Kemudian, dia menjentikan tangan kanannya dan memanggil Blood Immortal. Tuan, mengapa Anda mencari Blood Immortal kecil? Saat Blood Immortal muncul, dia segera tersenyum pada Zua Wen. Terutama ketika dia melihat aura iblis di sekitar Zua Wen, jantung dewa darah berdetak kencang. Zua Wen saat ini memberinya rasa ancaman yang sangat kuat. Seolah-olah Zua Wen bisa menghancurkannya jika dia mau. Memikirkan hal ini, sikap Blood Immortal terhadap Zua Wen menjadi lebih penuh perhatian dan tersanjung. Senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Masuk ke dalam kuali dan tahan selama seratus napas. Jika kamu tidak dapat menahan selama seratus napas, kamu akan menanggung akibatnya. Zua Wen mengangkat Blood Immortal dengan tangan kanannya dan mendorongnya ke dalam fuksi koldron tanpa ragu-ragu. Blood Immortal bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia didorong ke dalam kuali oleh Zua Wen. Hal ini membuat Blood Immortal lebih mementingkan darah. Zua Wen, dia tidak bisa melihat kekuatan Zua Wen. Dia tidak bisa melihat terjemahan Zua Wen. Ketika Dewa Darah melihat mata iblis Zua Wen yang dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia masih ingat apa yang dikatakan Zua Wen sebelumnya. Dia tahu jika dia benar-benar meninggalkan fuksi koldron, yang menunggunya adalah hukuman tanpa ampun. Memikirkan hukuman tanpa ampun dari Zua Wen, Dewa Darah tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jejak ketakutan muncul di hatinya. Dia tidak berani keluar dari fuksi koldron. Kuali ini memiliki aura yang kuat. Jika kamu dapat menahan selama seratus napas, kuali ini akan memberimu aura yang sangat kuat. Saat itu, kekuatanmu untuk sementara akan meningkat banyak. Bantu aku kali ini dan di masa depan, ketika aku cukup kuat, aku akan membebaskanmu. Suara Zua Wen ditransmisikan ke dalam pikiran Dewa Darah. Pupil Blut Imortal menyusut seolah dia disuntik dengan darah ayam. Kebebasan, penjahat ini ingin membebaskanku. Apapun yang terjadi, aku akan menahannya selama seratus napas. Demi kebebasanku, aku akan menahannya selama seratus napas bahkan jika aku harus menyerahkan nyawaku. Dewa Darah sangat bersemangat. Dia hampir tidak koheren. Dia mulai dengan serius menolak aura di dalam fuksi koldron. Saat dia duduk dengan tenang di fuksi koldron, dia menemukan bahwa aura di dalam kuali terus-menerus memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kuat yang tak terlukiskan. Zua Wen diam-diam melihat ke arah Blut Imortal yang diam-diam duduk di fuksi koldron. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba memberikan aura di dalam fuksi koldron kepada Blut Imortal. Sekarang, sepertinya eksperimen ini layak dilakukan. Aura dalam seratus napas seharusnya cukup untuk menunda Yuan Hongwen yang berada di puncak alam abadi bumi. Aku harus menjadi orang pertama yang keluar dari jalan kehidupan. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya. Demoniki melonjak dari tubuhnya dan membentuk bayangan iblis yang sangat menakutkan dan ganas di kekosongan di belakangnya. Yuan Hongwen, kamu dan aku masih punya waktu seratus napas untuk bertarung. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku dalam seratus napas waktu, maka tempat pertama turnamen ilahi akan menjadi milikku. Zua Wen, yang sedang berjalan di kehampaan, berkata dengan suara acuh tak acuh. Itu seperti guntur yang teredam, memekakan telinga dan tak ada habisnya. Yuan Hongwen dengan sungguh-sungguh memandang Blut Imortal yang dimasukkan ke dalam fuksi koldron oleh Zua Wen. Matanya berbinar, tapi dia tertawa dan berkata, seratus napas sudah cukup. Saat dia berbicara, Yuan Hongwen maju selangkah dengan kaki kanannya. Blut armor di tubuhnya memuntahkan awan kabut darah yang menakutkan. Kabut darah menyembur keluar dan mulai menggeliat. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi badai darah yang mengerikan. Setelah itu, Yuan Hongwen mengambil langkah demi langkah. Dengan setiap langkah, pelindung darah itu memuntahkan kabut darah yang menakutkan. Kabut darah ini bisa menciptakan badai berwarna darah yang mengerikan. Ketika Yuan Hongwen mengambil langkah ke-10, 10 badai berwarna merah darah mulai mengembun, membentuk badai merah darah yang lebih mengerikan. Di mata badai berwarna merah darah, tangan berwarna merah darah yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya terulur. Tangan darah yang terbentuk kali ini terlalu menakutkan. Itu jauh lebih menakutkan daripada tangan darah yang digunakan Yuan Hongwen sebelumnya. Yuan Hongwen juga mengambil langkah maju dalam kehampaan. Dengan setiap langkah, aura iblis yang mengerikan membentuk pedang iblis. Setelah 10 langkah, 10 pedang iblis terbentuk dan berputar di sekitar tubuh Yuan. Mengembun. Yuan Hongwen menunjuk dengan jari pedang kanannya. 10 pedang iblis bergabung menjadi satu dan membentuk pedang iblis menakutkan yang panjangnya ribuan kaki. Bang, bang, bang. Tangan darah dan pedang iblis saling bentrok. Seluruh jalan hidup dan mati mulai bergetar hebat lagi. Para pejuang lain di jalan hidup dan mati mengungkapkan ekspresi pahit. Pada saat ini, tetap berada di jalan hidup dan mati hanyalah siksaan bagi mereka. 10 napas. Zuawen diam-diam menghitung waktu. Di saat yang sama, aura iblis memancar keluar. Dia menginjak pedang iblis dan terus-menerus bentrok dengan tangan berdarah itu. 20 napas. 80 napas. Ketika Zuawen menghitung sampai 80 napas, Yuan Hongwen menyeringai dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia berkata, Zuawen, aku berkata bahwa 100 napas sudah cukup untuk mengalahkanmu. Aku bersungguh-sungguh. Setelah dia selesai berbicara, pelindung darah di sekitar Yuan Hongwen hancur. Cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk kabut darah yang sangat menakutkan. Kemudian, kabut darah menggeliat dan membentuk dua tangan besar berwarna darah lagi. Dua tangan merah tua meraih kekosongan, langsung meraih Zuawen, seolah ingin menghancurkan Zuawen hidup-hidup. Mata Zuawen masih dingin dan acuh-ta'acuh saat dia menatap kedua tangan besar yang berdarah itu. Dia tidak ragu-ragu untuk memanfaatkan Dao Insight tingkat pertama. Seketika, kekuatan pedang iblis di bawah kakinya menjadi dua kali lipat, dan langsung membelah tangan berdarah di depannya menjadi dua. Kemudian, pedang iblis itu terangkat dan menembus kehampaan. Ia dengan cepat menebas dua tangan besar berdarah yang terulur dua kali. Untuk sesaat, cahaya iblis membubung ke langit. Bayangan iblis yang aneh muncul di dua lampu pedang. Off! Off! Kedua tangan berdarah itu juga terpotong menjadi kabut darah. Namun, ketiga tangan berdarah itu tidak biasa. Setelah disingkirkan, mereka berubah bentuk dan menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Yuan Hongwen diam-diam melihat Dao Insight yang digunakan Zuawen. Pemahaman di matanya menjadi semakin kuat. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Insight. 90 Napas Zuawen bergumam pelan. Tangan kanannya meraih kekosongan di belakangnya. Bayangan iblis yang muncul di belakangnya langsung ditangkap olehnya. Kemudian, Zuawen tanpa basa-basi menghancurkan bayangan iblis itu dan mengumpulkannya menjadi pedang iblis. Bang! 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 Pedang iblis itu menebas lagi. Ketiga tangan berdarah itu langsung roboh, namun cahaya pedang dari pedang iblis itu tidak melemah dan bergegas menuju Yuan Hongwen. Ekspresi Yuan Hongwen berubah. Dia mendengus dingin dan menggigit ujung lidahnya. Dia memuntahkan seteguk esensi darah. Saat esensi darah dimuntahkan, itu segera meledak menjadi kabut darah. Kabut darah menggeliat dan mengulurkan tangan darah besar lainnya untuk menemui pedang iblis itu. Tangan berdarah ini tidak biasa. Itu benar-benar memblokir pedang iblis untuk beberapa saat, yang memberi banyak waktu bagi Yuan Hongwen untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, tiga tangan darah lainnya terbentuk kembali dan bergegas mendekat, membungkus pedang iblis itu. Untuk sesaat, pedang iblis itu samar-samar merasa lelah karena serangan keempat tangan berdarah itu. Seratus napas. Mata Yuanwen bersinar terang. Kemudian, dia melangkah mundur dengan kaki kanannya dan segera mundur ke sisi Fuxi Kauldron. Di saat yang sama, pedang iblis telah mencapai batasnya. Namun, Yuanwen membentuk segel dengan kedua tangannya dan meledakan pedang iblis itu. Sebuah ledakan mengejutkan terdengar dan keempat tangan berdarah itu langsung ditelan oleh ledakan tersebut. Kemudian, Yuanwen mengambil blut imortal dari Fuxi Kauldron. Dia menunjuk ke arah Yuanwen yang murung dan berkata, Pegang orang ini dan beri aku waktu. Pada saat ini, mata dewa darah memerah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan, menyebabkan auranya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun, blut imortal tidak kehilangan akal sehatnya. Dia menganggup ke arah Zwa Wen dan meraung saat dia bergegas menuju Yuanwen. Pada saat ini, tekanan pada tubuh blut imortal terlalu menakutkan. Dia perlu melampiaskannya dengan benar. Dan kali ini, targetnya jelas adalah Yuanwenwen yang ada di depannya. Enyahlah. Saat dewa darah bergegas mendekat, wajah Yuan Hongwen muram. Dia meraih dengan tangan kanannya dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk tangan darah besar yang meraih blut imortal. Ledakan. Blut imortal meraung dan menyerang dengan cakar kanannya. Tiba-tiba, tekanan tak terlihat menyebar dan membentuk badai dahsyat yang menghalangi tangan berdarah itu. Blut imortal bergegas menuju Yuan Hongwen tanpa mempedulikan nyawanya. Yuan Hongwen mendengus dan menggunakan teknik tertingginya untuk memblokir blut imortal. Namun, pada saat ini, blut imortal tampaknya sudah gila dan sangat sulit untuk dihadapi. Melawan serangan kuat Yuan Hongwen, dia benar-benar menggunakan tekanan mengerikan di tubuhnya untuk melenyapkannya. Untuk sesaat, dia berhasil menjerat Yuan Hongwen. Mata Yuanwen dingin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gulungan dimensi tertutup di atasnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung tiba di depan gulungan itu. Istirahatlah untukku. Yuanwen menarik nafas dalam-dalam dan meninju dengan keras. Ki iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tinjunya seperti badai. Kemudian, lapisan dauwil ditambahkan ke serangan ini. Kaca. Seribu delapan ratus empat. Semakin banyak retakan muncul pada gulungan penyegel dimensi, dan pada akhirnya, retakan tersebut menyelimuti seluruh gulungan. Pukulan ini mengumpulkan semua kekuatan Zhuowen, dan dengan dukungan Dao Insight tingkat pertama, menyebabkan kekuatan pukulan ini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hancurnya gulungan dimensi tertutup menyebabkan seluruh jalan hidup dan mati bergetar hebat. Guncangan kali ini lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Banyak prajurit yang ketakutan. Pada saat ini, blut imortal sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Tekanannya yang mengerikan memaksa Yuan Hongwen untuk terus mundur. Mata Yuan Hongwen muram. Terutama saat dia melihat gulungan dimensi tertutup terus menerus pecah, pupil mata Yuan Hongwen mengecil. Zhuowen. Yuan Hongwen meraung dengan marah. Kabut darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura yang luas dan menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Mata darah pembunuh dewa. Mata Yuan Hongwen menjadi sangat serius. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi lagi. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan auranya jauh lebih lemah. Darah esensi jatuh ke kabut darah di depannya, dan itu benar-benar menyebabkan kabut darah menggeliat dengan keras. Cakar kanan Blut Immortal tiba-tiba menghantam kabut darah dengan tekanan yang mengerikan. Kemudian, Blut Immortal yang gila itu tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia hanya merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dan tak tertahankan langsung meledak ke arahnya. Puci. Blut Immortal memuntahkan seteguk darah. Paku tulang di sekujur tubuhnya patah, dan awan kabut darah pecah. Matanya menjadi redup dan tak bernyawa, lalu dia tiba-tiba terlempar. Saat Blut Immortal dikirim terbang, kabut darah yang menggeliat tiba-tiba meledak. Itu benar-benar mengeluarkan garis darah yang tak terhitung jumlahnya. Garis darah ini menyebar dan berubah menjadi banyak mata darah yang ganas dan menakutkan di langit di atas jalan hidup dan mati. Terlalu banyak mata berdarah. Mereka hampir menutupi seluruh langit di atas jalan hidup dan mati. Seolah-olah seluruh dunia sedang diawasi oleh mata darah yang tak terhitung jumlahnya ini. Saat mata darah muncul di langit, banyak pejuang di jalan hidup dan mati menutup mata mereka. Air mata darah justru mengalir dari mata mereka. Ceritan melengking terus-menerus keluar dari mulut para pejuang ini. Jangan melakukan kontak mata dengan mata darah ini. Ji Chen Yan segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati pertempuran di langit dengan akal sehatnya. Bukan hanya Ji Chen Yan. Beberapa seniman bela diri yang telah mencapai alam abadi bumi tingkat menengah ke atas menarik kembali pandangan mereka tepat pada waktunya. Para seniman bela diri yang telah bertemu dengan tatapan mata darah mengeluarkan teriakan nyaring. Butuh waktu lama bagi mata mereka untuk pulih. Ekspresi Zuo Wen sedikit berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan memasukkan blut imortal ke dalam cincin rohnya. Kemudian, dia meninju lagi dan mengubah selet bone dari scroll menjadi debu. Namun, pada saat inilah kekuatan mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan langsung menutupi seluruh ruang. Zuo Wen, yang awalnya hendak pergi, tiba-tiba terhenti di bawah kekuatan aneh ini. Lalasan Dao Zuo Wen berteriak dengan suara rendah dan mengumpulkan semua keinginannya untuk berdiri. Riak tak kasat mata menyebar dari telapak kakinya. Setelah itu, tubuhnya yang stagnan tiba-tiba melayang ke udara, berniat untuk pergi sepenuhnya. Meledak Mata Yuan Hongwen memerah saat dia meraum dengan suara rendah. Tiba-tiba, mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya di ruangan itu terbuka lebar karena marah. Kemudian, mata merah darah ini mulai meledak. Kaca! Kaca! Di bawah ledakan mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya, ruang yang dibentuk oleh jalan hidup dan mati tampak begitu kecil saat ini. Itu mulai runtuh sepenuhnya. Di jalan hidup dan mati, banyak seniman bela diri yang menatap kosong pada pemandangan ini. Hanya ada ketakutan tak berujung yang tersisa di mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa ruang jalan hidup dan mati akan runtuh dan runtuh. Kekuatan apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini? Yuan Hongwen, kamu gila! Ekspresi Kong Hao Qian berubah drastis. Dia buru-buru menggunakan semua keterampilan yang tersedia di cincin rohnya untuk membentuk pertahanan yang sangat kuat di sekujur tubuhnya. Tidak hanya Kong Hao Qian, tetapi Jichen Yan, Si Bin, Si Tunianyu, Dong Kixin dan seniman bela diri lainnya di jalan hidup dan mati juga menggunakan semua keahlian mereka tanpa ragu-ragu. Mereka tahu betul bahwa jika ruang jalan hidup dan mati benar-benar runtuh, maka nasib mereka akan sangat menyedihkan. Jika mereka tidak dapat memblokir kekuatan runtuh yang mengerikan ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Ketika semua orang di jalan hidup dan mati menggunakan semua keterampilan mereka untuk bertahan, Zua Wen, yang awalnya bergegas menuju pintu keluar, juga merasakan kekuatan ledakan yang sangat mengerikan ini. Ledakan mata merah darah itu terlalu mengerikan. Seolah-olah seluruh ruangan runtuh karenanya. Badai dahsyat yang mengerikan melanda, menyebabkan ekspresi Zua Wen berubah drastis. Sosoknya yang bergegas tiba-tiba terhenti di udara di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan ini. Zua Wen, kamu tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Wajah Yuan Hongwen pucat dan tidak berdarah, tapi matanya semerah darah. Dia menatap tajam ke arah Zua Wen, yang berada di atasnya, dan membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, mata darah yang meledak di sekelilingnya tiba-tiba mengembun menjadi mata darah yang besar. Mata merah darah ini terlalu besar. Seolah-olah langit jalan hidup dan mati telah lenyap dan digantikan oleh mata merah darah ini. Mata besar berwarna merah darah ini menatap sosok Zua Wen, lalu berkedip perlahan. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya runtuh lebih cepat. Zua Wen memuntahkan setegup darah, dan kabut berdarah yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Mata Zua Wen dipenuhi dengan ketakutan. Tanpa ragu, dia menggunakan tiga teknik abadi di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mendukung dirinya sendiri dengan Dao Will, mencoba mematahkan kekuatan pengikat yang menakutkan ini. Sayangnya, mata merah darah itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan dukungan Dao Will, tiga teknik abadi Zua Wen masih tidak mampu mematahkan kekuatan pengikat yang menakutkan ini. Ketika Zua Wen ditatap oleh mata merah darah, kabut berdarah di tubuhnya terus melonjak dan meletus, menyebabkan wajahnya menjadi semakin pucat. Ini adalah teknik abadi terkuatku. Saat itu, aku mengandalkan teknik abadi ini untuk mengalahkan tahap akhir alam abadi bumi. Sekarang aku berada di puncak alam abadi bumi, teknik abadi ini cukup untuk mengalahkan alam abadi bumi. Tahap awal alam surga abadi. Zua Wen, kamu telah memaksaku untuk menggunakan teknik keabadian terkuat ini. Meskipun kamu kalah, itu tetap merupakan kekalahan yang terhormat. Yuan Hong Wen berdiri di atas mata merah darah itu. Rambutnya menari-nari tertiup angin, dan matanya sangat galak. Jika dilihat lebih dekat, napas Yuan Hong Wen sangat cepat. Jelas sekali, penggunaan mata merah darah berdampak besar padanya. Tolong aku. Mata Zua Wen dipenuhi tekat. Dia mengeluarkan bola mata misterius yang masih berpura-pura mati dari kerah bajunya. Bola mata misterius itu melirik ke arah Zua Wen, dan seolah mengerti maksudnya, bola itu bergetar ke atas dan ke bawah. Kemudian, petir hitam yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari pupilnya. Petir hitam ini tampak hanya seukuran telapak tangan, namun ketika akhirnya muncul di kehampaan, tiba-tiba ia mengembang dan langsung berubah menjadi kilin hitam besar. Kilin hitam itu dikelilingi oleh petir hitam. Saat ia menginjak tanah, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak, membuat kilin hitam itu terlihat seperti dewa atau iblis. Saat kilin hitam muncul, benang petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menempel di sekitar tubuh Zua Wen. Kekuatan pembatas yang kuat dari mata merah darah tiba-tiba runtuh, dan Zua Wen mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Zua Wen segera mengambil langkah ke depan dan bergegas ke atas. Kekuatan macam apa ini? Mata Yuan Hongwen menyipit, dan dia menatap kilin hitam yang terbentuk oleh petir hitam. Aura kilin hitam begitu menakutkan hingga membuatnya merasa ketakutan. Ledakan. Kilin hitam itu begitu cepat sehingga tiba di depan Yuan Hongwen dalam sekejap. Yuan Hongwen segera mundur tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mengarahkan tangan kanannya ke kehampaan, dan mata besar berwarna merah darah menghalangi di depannya. Mendesis. 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 Kilin hitam bergegas menuju mata merah darah, dan kemudian benang petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan menyelimuti mata merah darah itu. Di bawah pengaruh petir hitam, mata merah darah itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda melemah. Mata Yuan Hongwen menyipit, dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tanpa ragu, Yuan Hongwen langsung meledakan mata besar berwarna merah darah itu. Ledakan yang diakibatkannya bahkan membuat Yuan Hongwen ketakutan. Dia memuntahkan setegup darah dan mundur terus-menerus. Yuan Hongwen, Zua Wen, kalian berdua gila, apakah kalian mencoba membunuh kami semua? Saat mereka melihat mata besar berwarna merah darah itu meledak, banyak pejuang di jalan hidup dan mati berteriak ketakutan. Mata merah darah yang besar ini lebih menakutkan daripada mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Jika meledak, jalan hidup dan mati pasti tidak akan mampu menahannya. Sayangnya, Yuan Hongwen sama sekali tidak peduli dengan tangisan para prajurit, dan masih meledakan mata merah darahnya. Gemuruh. Akhirnya, jalan hidup dan mati, yang sudah berada di ambang kehancuran, kali ini berguncang lebih hebat lagi. Kemudian, ruang di atas jalan hidup dan mati mulai runtuh, seperti gunung yang diledakkan oleh ledakan. Engah. Engah. Kemudian, banyak pejuang di jalan hidup dan mati mengeluarkan seteguk darah. Wajah mereka pucat, dan mereka hanya bisa mundur selangkah demi selangkah untuk mengimbangi kekuatan keruntuhan yang mengerikan. Apakah aku kalah? Yuan Hongwen perlahan terjatuh dari kehampaan. Dia menatap sosok yang akhirnya menghilang di pintu keluar jalan kehidupan, dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Dia benar-benar meremehkan Zua Wen. Tidak ada yang menyangka bahwa Zua Wen pada akhirnya akan menyembunyikan tindakan seperti itu. Benar-benar tidak terduga. Saat ini, di dalam Alun-Alun, pusaran hitam yang melambangkan jalan hidup dan mati muncul di tepi Alun-Alun, sedangkan pusaran putih yang melambangkan jalan hidup dan mati terletak di tengah Alun-Alun. Di Alun-Alun, banyak prajurit menunggu dengan penuh harap. Mata mereka tertuju pada pusaran putih. Setelah beberapa hari, mereka tahu bahwa seseorang akan keluar dari jalan hidup dan mati. Aku ingin tahu siapa yang pertama keluar kali ini. Jika bukan Yuan Hongwen, maka itu Zua Wen. Keduanya jenius. Tempat pertama pasti ada di antara mereka berdua. Jangan lupa, masih ada Jichenyan dari keluarga abadi. Reputasinya tidak lebih lemah dari Yuan Hongwen. Dia mungkin juga orang pertama yang keluar. Suara diskusi terus bergema. Semua orang menantikan siapa yang pertama keluar dari jalan hidup dan mati. Bahkan selusin leluhur abadi surgawi dan guru ilahi Dohua yang sedang duduk di atas sajadah memandang jalan hidup dan mati dengan antisipasi. Gemuruh. 1805 Ledakan, 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 ledakannya menjadi semakin hebat. Pusaran hitam dan putih mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Apa yang sedang terjadi? Jalan hidup dan mati sepertinya sedang runtuh. Melihat dua pusaran air yang terus bergoyang, banyak rajurit di Alun-Alun memperlihatkan ekspresi ngeri. Jalan hidup dan mati dibentuk oleh kekuatan Tauti. Pada dasarnya mustahil bagi siapapun yang berada di bawah alam abadi langit untuk meruntuhkan jalan hidup dan mati. Tapi sekarang, jalan hidup dan mati sedang runtuh. Siapa yang memiliki kekuatan mengerikan yang menyebabkan seluruh jalan hidup dan mati runtuh dari dalam? Seharusnya dia adalah anak ilahi, Yuan Hongwen. Dalam pertempuran ilahi ini, hanya dia yang memiliki kekuatan untuk meruntuhkan jalan hidup dan mati. Jika runtuhnya jalan hidup dan mati disebabkan oleh Yuan Hongwen, maka tempat pertama dalam pertempuran ilahi ini adalah Yuan Hongwen. Badai diskusi pun terjadi. Semua orang berspekulasi dan mereka bahkan lebih yakin bahwa Yuan Hongwen akan menjadi tempat pertama dalam pertempuran ilahi ini. Di Istana Pusat Ilahi, Dou Hua sedikit mengangguk. Matanya menunjukkan sentuhan kepuasan. Jelas sekali, menurut pendapatnya, satu-satunya orang yang bisa menyebabkan jalan hidup dan mati runtuh adalah Yuan Hongwen. Aku ingin tahu siapa yang membuat Hongwen menggunakan kekuatan yang begitu menakutkan. Meski puas, Dou Hua terkejut. Menurutnya, di antara sekian banyak pejuang dalam pertempuran ilahi ini, tidak ada lawan yang bisa membuat Yuan Hongwen menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan Jichen Yan pun tidak bisa. Memikirkan hal ini, Dou Hua memandang Si Ji, yang sedang duduk bersilah di atas sajadah dengan mata tertutup. Dia memikirkan Zhuawan, yang diajar oleh Si Ji, dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan tempur Zhuawan tidak buruk dan bahkan bakatnya dianggap mengerikan, budidaya Zhuawan hanya berada di alam abadi bumi tingkat menengah. Ada kesenjangan besar antara dia dan Yuan Hongwen, yang berada di puncak alam abadi bumi. Dia tidak percaya Zhuawan bisa membuat Yuan Hongwen menggunakan kekuatan penuhnya. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di Kuil Primal Chaos. Aku khawatir hanya Yuan Hongwen, yang diasuh oleh guru ilahi, yang dapat menyebabkan keributan seperti itu di jalan hidup dan mati. Hei Wu Shang tiba-tiba tertawa. Begitu Hei Wu Shang berbicara, para leluhur abadi surgawi lainnya menangkupkan tinju mereka ke arah Do Hua dan berbicara dengan sopan. Do Hua malah menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya, kalian terlalu rendah hati. Sekalipun Hongwen punya kekuatan, dia tidak yakin dia akan menjadi orang pertama yang tiba. Mungkin dia akan menjadi salah satu dari mereka. Jenius di bawah kekuatanmu. Meskipun kata-kata Do Hua sangat sederhana, matanya penuh senyuman. Jelas sekali, suasana hatinya sedang sangat baik. Tentu saja, dia yakin Yuan Hongwen akan menjadi nomor satu kali ini. Semua orang melihat penampilan Do Hua. Meskipun mereka berbicara dengan sopan, mereka diam-diam mengutuknya di dalam hati. Tentu saja, mereka secara alami tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara sesuatu yang merobek udara datang dari dalam pusaran putih, langsung menarik perhatian semua orang. Seseorang keluar, apakah itu Yuan Hongwen? Mata semua orang terfokus pada pusaran putih, mata mereka dipenuhi antisipasi dan spekulasi. Lebih dari sepuluh ahli alam abadi surgawi berhenti berbicara juga, dan tatapan mereka menyatu secara berurutan. Bahkan Do Hua menoleh dengan seulas senyum acuh-ta'acuh di sudut mulutnya. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, sosok yang agak menyedihkan tiba-tiba bergegas keluar dan mendarat di hadapan semua orang. Astaga! 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 Banyak tatapan tertuju pada sosok ini, dan kemudian seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi. Di sisi lain, senyuman di sudut mulut Do Hua perlahan membeku, dan tatapan lebih dari sepuluh dewa surgawi juga tercengang. Karena sosok ini bukanlah anak dewa dari kuil caotik, Yuan Hongwen, seperti dugaan semua orang, melainkan Zua Wen. Saat Zua Wen jatuh ke alun-alun, dia memuntahkan setegup darah, dan kemudian dia segera mundur ke belakang dan menjauhkan dirinya dari pusaran putih. Saat Zua Wen mundur ke tepi alun-alun, pusaran putih mulai menggeliat dengan keras, dan kemudian langsung meledak dengan ledakan, menyebabkan gelombang udara yang menakutkan menyebar ke seluruh alun-alun. Retakan! Alun-alun itu berguncang hebat karena hal ini, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Mereka seperti urat pada daun, dan menyebar ke segala arah, membuatnya tampak sangat aneh. Gelombang udara ini terlalu mengerikan. Para pembudidaya yang berada di dekatnya langsung memuntahkan setegup darah ketika mereka bersentuhan dengan gelombang udara ini, dan mereka buru-buru mundur dengan takjub sementara mata mereka dipenuhi teror. Mereka tidak berani mendekati gelombang udara itu lagi. Bang! 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 Ledakan terus-menerus tiba-tiba bergema, dan pusaran putih langsung runtuh, meledak menjadi bola cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang ledakan yang mengerikan menyebar ke segala arah dalam bentuk cincin. Setelah pusaran putih itu runtuh, sosok lain keluar dari sana. Sosok ini memiliki rambut acak-acakan, dan darah mengalir dari dahi hingga pipinya, menyebabkan orang ini terlihat sangat ganas dan menakutkan. Tatapan semua orang menyatu, dan mereka terkejut saat menyadari bahwa orang ini adalah anak dewa, Yuan Hongwen. Begitu Yuan Hongwen keluar, ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru menghindari kekuatan dahsyat yang dihasilkan oleh ledakan pusaran putih, dan mundur terus-menerus. Setelah Yuan Hongwen keluar, banyak tokoh dalam keadaan menyedihkan mengikuti di belakang. Orang-orang yang memimpin adalah Jichenyan, Si Bin, Kong Haogan, dan perwakilan lain dari berbagai klan jimat suci, diikuti oleh para ahli abadi duniawi lainnya, yang semuanya bergegas keluar dengan ketakutan di mata mereka. Dou Hua sedikit mengernyit, dan dengan mengepalkan tangan kanannya, kekuatan inti surgawi yang menakutkan meledak, berubah menjadi tangan raksasa, dan dengan erat menggenggam pusaran putih yang runtuh. Pusaran putih yang semula diambang kehancuran, langsung tenang saat digenggam oleh tangan raksasa itu. Kemudian, tangan raksasa itu tiba-tiba runtuh menjadi bola cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, dan bergabung ke dalam pusaran putih, menyebabkan pusaran yang runtuh itu dikembalikan ke keadaan semula. Runtuhnya jalan hidup dan mati sepenuhnya distabilkan oleh tindakan Dou Hua, dan kemudian banyak sosok keluar dari sana satu demi satu. Saat sosok itu terus keluar, ekspresi Hewushang berangsur-angsur berubah suram, karena dia tidak melihat sosok Heyu. Dengan kekuatan Heyu, dia seharusnya sudah keluar dari jalan kehidupan, dan mustahil baginya untuk tidak muncul sampai sekarang. Ketika kultifator ke-125 muncul di pintu keluar jalan kehidupan, tidak ada lagi kultifator yang muncul dari pusaran putih. Jelas sekali bahwa 30 orang lainnya telah meninggal di jalan hidup dan mati. Dou Hua melirik Hewushang, dan dengan lambayan lengan bajunya, dia hendak menutup jalan hidup dan mati, tapi dia dihentikan oleh Hewushang. Guru ilahi, bisakah kita menunggu satu jam lagi? Hewushang menarik nafas dalam-dalam, dan menekan amarah di hatinya saat dia berbicara. Dou Hua menatap Hewushang dalam-dalam, dan akhirnya mengangguk. Sambil menunggu, tatapan Yuan Hongwen tiba-tiba berbalik, dan dia melihat ke tepi alun-alun, ke arah Zua Wen, yang sedang duduk bersilah, dan ada sedikit kengganan di matanya. Jika bukan karena lukanya yang terlalu serius, dia pasti sudah bergegas untuk bertarung dengan Zua Wen lagi. Si Ji, yang sedang duduk dengan tenang di kasur, perlahan membuka matanya. Dia melirik Zua Wen, dan ada ekspresi kekaguman di matanya. Jalan hidup dan mati telah berakhir, dan sekarang kita dapat menganugerahkan gelar 99 Dewa Perang Caotik. Saya katakan sebelumnya bahwa peringkat Dewa Perang Caotik akan ditentukan oleh urutan keluarnya jalan kehidupan. Suara Do Hua keras dan jelas, dan bergema di seluruh alun-alun. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada Zua Wen, yang sedang duduk bersilah di tepi alun-alun. Mereka tahu bahwa orang pertama yang keluar dari jalan kehidupan adalah Zua Wen. Karena itu, Do Hua melambaikan lengan bajunya, dan batu kuno yang berdiri di tengah alun-alun tiba-tiba terangkat ke udara, dan melayang di udara. Dewa Perang Caotik pertama, Zua Wen, ukir namamu di batu besar kuno itu. Hanya dengan begitu, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang primordial ketika medan perang itu terbuka, kata Do Hua dengan lemah. Zua Wen tiba-tiba membuka matanya, dan perlahan berdiri. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan menyapu ke depan batu kuno itu. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Do Hua, lalu mengarahkan tangan kanannya. Kekuatan inti surgawi terkondensasi di ujung jarinya, dan jari kanannya perlahan menyentuh permukaan batu kuno itu, mengukir namanya. Saat nama Zua Wen diukir pada batu besar kuno, Zua Wen menyadari bahwa sebuah tanda tersapu dari batu kuno tersebut, dan tanda itu jatuh jauh ke telapak tangan kanan Zua Wen. Zua Wen merasakan telapak tangannya memanas. Segera setelah itu, dia melihat karakter sederhana dan tanpa hiasan perlahan muncul di telapak tangannya. Jika dilihat lebih dekat, karakter tersebut tidak lain adalah karakter, Gu. Dengan tanda ini, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang primordial saat dibuka. Do Hua menatap Zua Wen dalam-dalam, lalu melanjutkan, Dewa Perang Cautik II, Yuan Hongwen, ukir namamu di batu kuno. Yuan Hongwen tersapu. Ketika dia melewati Zua Wen, tatapannya sangat rumit, dan dia mengirimkan suaranya kepada Zua Wen, Zua Wen, kamu dan aku akan bertempur lagi. Begitu aku memahami maksud dao itu, aku akan menyelesaikan transformasiku, dan kemudian aku tidak akan melakukannya. Kalah lagi. Zua Wen perlahan mendarat di tanah, dan dia dengan tenang menatap punggung Yuan Hongwen dengan ekspresi serius. Yuan Hongwen sangat kuat, dan dia adalah orang terkuat yang pernah dia temui di antara rekan-rekannya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan bola mata misterius itu, dialah yang akan kalah. Kemudian, Do Hua mulai mendaftar satu per satu, dan para prajurit dengan bersemangat mengukir nama mereka di batu kuno. Di antara mereka, Dewa Perang Cautik III adalah Jichenyan, Dewa Perang Cautik IV adalah Si Bin, Dewa Perang Cautik V adalah Kong Hau Kian, Dewa Perang Cautik VI adalah Dong Kixin, dan Dewa Perang Cautik VII adalah Si Tu Nianyu. Ketika 99 Dewa Perang Cautik telah mengukir nama mereka di batu besar kuno, Do Hua melambaikan lengan bajunya dan memasukkan batu kuno itu ke dalam cincin rohnya. Satu jam telah berlalu dengan tenang. He Wu Xiang, satu jam telah berlalu. Karena He Yu belum keluar, itu berarti dia telah mati di jalan hidup dan mati. Do Hua melirik He Wu Xiang, lalu menatap Tao Tai. Tao Tai tiba-tiba meraung, membuka mulutnya, dan menelan pusaran hitam putih ke dalam perutnya. Wajah He Wu Xiang sangat muram. Dia diam-diam melihat jalan hidup dan mati yang menghilang ke dalam mulut Tao Tai. Dia mengepalkan tangannya, dan matanya menjadi merah. Dia dengan dingin menatap ke arah 99 Dewa Perang Chaotik di Alun-Alun. 1806 Kata-kata He Wu Xiang menyebabkan keributan di Alun-Alun. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata He Wu Xiang sangat berani. Meskipun Dewa Surgawi dapat menggunakan kekuatan inti Surgawi miliknya untuk secara paksa meningkatkan tingkat budidaya Dewa Duniawi, harga yang harus dibayar sangatlah tinggi. Dewa Surgawi biasa tidak akan melakukan hal itu. Namun, He Wu Xiang sebenarnya menawarkan syarat yang begitu murah hati untuk mengetahui siapa yang membunuh He Yu. Jelas sekali betapa pentingnya He Yu baginya. Di Alun-Alun, 99 Dewa Perang Kekacauan saling memandang dengan ragu-ragu. Faktanya, banyak dari mereka yang mengetahui siapa yang membunuh He Yu. Bagaimanapun, Zua Wen telah menggunakan artefak abadi natal He Yu, pedang pembantaian abadi, ketika dia bertarung dengan Yuan Hongwen. He Yu sudah mati dan pedang pembantaian abadi ada di tangan Zua Wen. Tidak diragukan lagi pembunuhnya adalah Zua Wen. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari 99 Dewa Perang Kekacauan. Sasarannya adalah kasur tempat He Wu Xiang dan Wei Wu Yin berada. Senior He, orang yang membunuh He Yu adalah Zua Wen. Asal usul pedang pembunuh dewa dan jimat suci pedang raja semuanya diambil olehnya. Senior He, kamu hanya perlu mencari cincin spiritualnya dan kamu akan mengetahui menjawab. Saat orang itu bergegas keluar, suaranya nyaring dan jelas. Wei Rui, Yuan Hongwen sedikit mengernyit dan menatap Wei Rui yang bergegas keluar dengan perasaan tidak senang. Tercelah. Mata indah Jichen Yan menyipit saat dia berkata dengan suara rendah dengan nada menghina. Wei Rui sangat pintar. Saat dia menyebutkan pembunuhnya, dia bergegas menuju He Wu Xiang dan Wei Wu Yin untuk mencegah Zua Wen membalas dendam padanya. Begitu dia bergegas ke sisi Wei Wu Yin dan He Wu Xiang, dua tetua surgawi abadi, Zua Wen tidak akan mampu menghadapinya bahkan jika dia memiliki keberanian ratusan kali lipat. Mata Zua Wen dipenuhi rasa dingin saat dia menatap dingin ke arah Wei Rui yang bergegas menuju He Wu Xiang dan Wei Wu Yin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Zua Wen selalu berpegang pada prinsip perdamaian selama orang lain tidak memprovokasi dia. Jika seseorang mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, Zua Wen tidak akan membiarkan mereka pergi. Sikap tercelah Wei Rui menyebabkan hati Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Zua Wen tiba-tiba berdiri dan maju selangkah dengan kaki kanannya. Riak tak terlihat menyebar saat dia menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali di atas Wei Rui. Saat ini, Wei Rui masih berjarak beberapa ribu meter dari He Wu Xiang dan Wei Wu Yin. Baginya, jarak ini bahkan tidak memerlukan waktu setengah nafas. Sayangnya, Zua Wen seperti gunung, tiba-tiba menghalangi di depannya. Anda. Pupil mata Wei Rui mengerut saat dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tatapannya terpaku pada Zua Wen saat dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mati. Zua Wen mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan fisik suci kesempurnaan kecil melonjak. Pada saat yang sama, sembilan tanda emas menempel di tangan dan lengan kanannya. Mereka terus berputar, membuat kekuatan tangan kanannya semakin menakutkan. Mata Wei Rui dipenuhi ketakutan saat dia merasakan kerasnya pukulan itu. Dia tahu betul betapa menakutkannya Zua Wen. Karena itu, dia menjerit nyaring, dan elang di bahunya segera bertambah besar. Elang itu melebar hingga ketinggian beberapa puluh meter, lalu mendarat di kaki Wei Rui. Ia mengangkatnya, melebarkan sayapnya, dan melarikan diri secepat kilat. Senior He, leluhur agung, selamatkan aku. Saat dia mundur, Wei Rui segera meminta bantuan He Wu Xiang dan Wei Wuin. Dia bahkan tidak berani bertarung dengan Zua Wen. Penampilan Wei Rui yang menakutkan membuat banyak prajurit di alun-alun bingung. Kebanyakan dari mereka telah tersingkir sebelumnya dan tidak bisa memasuki jalan hidup dan mati, jadi mereka belum melihat pertempuran yang menghancurkan bumi antara Zua Wen dan Yuan Hong Wen. Jika mereka melihat pertempuran itu, mereka akan lebih menderita daripada Wei Rui. Bajingan kecil, beraninya kamu. Wei Wuin berteriak dengan marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung menuju Zua Wen. Dia sedikit cemas. Bagaimanapun juga, Wei Rui adalah keturunan paling menonjol dari klan utusan binatang mereka. Dia tidak bisa mati seperti ini. Orang yang menyerang dengan Wei Wuin adalah He Wushang. Pada saat ini, wajah He Wushang sangat suram, dan niat membunuh di matanya menyebar ke seluruh tubuhnya seperti lautan luas. Sayangnya, begitu Wei Wuin dan He Wushang menyerang, dua sosok tiba-tiba merobek udara dan turun dari langit, menghalangi Wei Wuin dan He Wushang. Ekspresi Wei Wuin sedikit berubah. Dia tiba-tiba meledak dengan tangan kanannya, dan kemudian gelombang di menki melonjak. Dia mendengus dan mundur terus-menerus. Baru setelah itu dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah pedang iblis dengan ki iblis mengerikan yang menghalangi jalannya. He Wushang berada dalam kondisi yang sama dengan Wei Wuin. Dia pun mundur puluhan langkah. Yang menghalangi He Wushang adalah bila perintah Buddha yang memancarkan cahaya Buddha. Ini adalah pertarungan antara generasi muda. Beraninya kedua tetua ikut campur. Suara acu-ta'acu terdengar saat He Wushang dan Wei Wuin diblokir. Setelah itu, Siji, yang sedang duduk di bantal di dekatnya, menatap dingin ke arah He Wushang dan Wei Wuin. He Wushang dan Wei Wuin menggigil saat melihat cahaya dingin di mata Siji. Jejak ketakutan muncul di hati mereka. Siji adalah seorang ahli keabadian sejati dan saint iblis Buddha pertarungan yang terkenal di zaman kuno. Seorang ahli seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Namun, keduanya sangat tidak mau. Bagaimanapun, He Yu telah dibunuh oleh Zua Wen, dan Wei Rui akan diburu oleh Zua Wen. Bagaimana mereka berdua bisa membiarkan masalah ini berlalu? Ah! Tiba-tiba, tangisan yang menyedihkan terdengar. Zua Wen berhasil menyusul Wei Rui. Setelah itu, Zua Wen melontarkan pukulan dan langsung menghancurkan elang itu hingga berkeping-keping. Setelah itu, Wei Rui diangkat oleh Zua Wen. Zua Wen, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan Wei Rui, atau kamu tahu konsekuensinya. Mata Wei Wuin menyipit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zua Wen berbalik dan menatap Wei Wuin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Saya, Zua Wen, selalu menjadi orang yang jujur. Orang ini menggunakan cara curang untuk berkomplot melawan saya. Jika saya melepaskannya karena ini, apakah saya akan membiarkan dia berkomplot melawan saya lagi? Dengan itu, Zua Wen mengepalkan tangan kanannya dan kekuatan dahsyat meletus. Wei Rui merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia meledak menjadi kabut berdarah sementara jiwanya ditangkap oleh Zua Wen. Anda! Mata Wei Wuin melebar karena marah. Dia memelototi Zua Wen dan meraung. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan seekor binatang menakutkan tiba-tiba melompat keluar dari belakangnya. Begitu binatang itu muncul, ia meraung ke langit dan langsung memblokir pedang iblis di depannya. Kemudian, ia bergegas menuju Zua Wen. Mata Siji sedikit menyipit. Dia mendengus dingin dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang iblis melebar hingga beberapa ratus kaki panjangnya dan menebas di udara. Pedang iblis mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan langsung dipotong-potong. Wei Wuin memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Siji dingin. Bila iblis raksasa itu mengeluarkan ki iblis yang menakutkan dan langsung menebas ke arah Wei Wuin. Mata Wei Wuin dipenuhi kegilaan. Saat dia hendak menggunakan Bis Envoy Saint Talismen, Do Hua muncul di depannya. Tangan kanan Do Hua membentuk cakar dan tiba-tiba menggenggam. Kekuatan asal surgawi yang melonjak-melonjak dan berubah menjadi cakar besar yang menyambar pedang iblis. Do Hua berkata dengan suara rendah, Saudara Si, cukup sudah. Wei Wuin menghela nafas pelan dan buru-buru berkata kepada Do Hua, Guru ilahi, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Zua Wen benar-benar terlalu sombong. Dia benar-benar berani membunuh penerus klanjimat suci utusan binatangku di depan semua orang. Dia benar-benar berani. Wajah Do Hua muram. Ia berkata, diam juga. Wei Rui memang salah. Jika dia tidak memimpin, ini tidak akan terjadi. Masalah ini berakhir di sini. Saat dia berbicara, Do Hua melambaikan lengan bajunya dan pedang iblis terlepas dari tangannya dan diambil kembali oleh Siji. Di sisi lain, Siji memandang He Wushang dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kamu masih ingin menyerang. He Wushang diam-diam melihat pedang perintah Buddha dihadapannya dan mengepalkan tinjunya. Pada akhirnya, dia kembali ke kasurnya, tetapi niat membunuh di matanya sangat kuat. Wei Wuin diam-diam kembali ke kasurnya juga. Wei Rui telah terbunuh dan Siji membela dia, jadi dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mencari masalah dengan Suawan sekarang. Jejak senyuman mengejek muncul di sudut mulut Suawan saat dia diam-diam menyingkirkan inti jiwa Wei Rui. Tingkat kultifasi Wei Rui tidaklah tinggi, dan ia hanya berada pada tahap menengah dari alam abadi duniawi. Jadi, meskipun inti jiwanya dibuat menjadi bom inti jiwa, itu tidak akan banyak membantu Suawan. Namun, inti jiwa Wei Rui mengandung jejak intisari utusan binatang suci jimat, dan itu sangat bermanfaat baginya. Jadi, dia secara alami tidak akan membiarkan inti jiwa Wei Rui pergi. Suawan menangkupkan tinjunya ke arah Siji dengan rasa terima kasih di matanya. Siji telah membantunya dua kali, dan sesuai kesepakatan, Siji hanya akan membantunya tiga kali. Dengan kata lain, Siji hanya akan membantunya untuk yang terakhir kalinya. Kemudian, Suawan melihat ke arah Do Hua dan berkata dengan tatapan menyala-nyala, Tuhan Ilahi, sesuai dengan perjanjian, saya telah mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran dewa. Jadi, apakah ini waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda kepada saya? Do Hua menatap Suawan dalam-dalam dan mengangguk, Tentu saja aku akan memenuhi janjiku padamu. Saat ini, Do Hua melihat ke arah Tetua Gu, yang berada tidak jauh dari istana pusat Ilahi, dan berkata sambil mengangguk, Elder Gu, aku serahkan sisanya padamu. Penatu Agu maju selangkah dan tiba di depan Suawan, keluarkan istrimu. Suawan tampak bersemangat. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan peti mati kristal dari cincin rohnya. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Saat peti mati kristal muncul, banyak penggarap di alun-alun mengungkapkan ekspresi rumit. Mereka tidak menyangka Suawan akan mempertaruhkan nyawanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran dewa dan mendapatkan tempat pertama, semua demi wanita di peti mati kristal. Mata indah Jichenyan bahkan lebih rumit lagi. Dia bergumam dengan suara rendah, pantas saja dia bekerja keras untuk mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran dewa. Itu semua demi wanita di depannya. Agar wanita ini memiliki pria yang rela mengorbankan dirinya demi dia, dia seharusnya tidak menyesal dalam hidup ini. Pada titik ini, pandangan Jichenyan terhadap Suawan berubah, dan para pembudidaya di sekitarnya juga tergerak. 1807 Tatapan Yuan Hongwen juga tertuju pada peti mati kristal Suawan. Dia sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa Suawan akan menjadi orang yang begitu sentimental. Penatu Agu dengan cermat mempelajari Muceng Sui di peti mati kristal. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Karena guru ilahi telah berjanji kepadamu, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatmu. Namun, tubuh istrimu telah runtuh, dan hanya jiwanya yang tersisa. Terlebih lagi, jiwanya tidak stabil dan berada di ambang kehancuran. Tidak pantas memperlakukan istrimu saat ini. Mata Suawan menyipit. Dia berkata dengan suara yang dalam, Senior Gu, apakah kamu memerlukan yang lain? Penatu Agu mengangguk, peti mati kristal ini seharusnya digunakan untuk menstabilkan jiwa wanita ini, bukan? Jika lelaki tua ini secara sembarangan mengeluarkan jiwa wanita itu dari peti mati kristal, jiwanya akan segera menjadi tidak stabil. Pada saat itu, bahkan orang tua ini tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Kamu perlu mencari tubuh fisik yang bisa menggantikan peti kristal ini. Apalagi tubuh fisik ini harus cukup stabil. Saya yakin kamu juga tahu cara memurnikan tubuh fisik. Namun, yang terpenting kali ini adalah memurnikannya. Tubuh fisik, akar teratai sembilan jiwa. Kuil ilahi caotik tidak memiliki akar teratai sembilan jiwa. Aku bisa memberimu bahan lainnya, tapi aku ingin kau mengambilkan akar teratai sembilan jiwa untukku. Zuawan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia belum pernah mendengar tentang akar teratai sembilan jiwa sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menemukannya? Bolehkah saya bertanya di mana letak akar teratai sembilan jiwa? Zuawan bertanya dengan suara yang dalam. Legenda mengatakan bahwa ia tumbuh di makam ilahi di tanah terlarang mayat neter. Ada kolam teratai di sana, dan akar teratai sembilan jiwa tumbuh di tengah kolam. Namun, itu milik penguasa makam ilahi, jadi aku tidak berdaya untuk mengambilnya kembali, kata Penatuwagu dengan acuh tak acuh. Mata Zuawan menyipit. Dia tidak pernah berpikir bahwa akar teratai sembilan jiwa akan tumbuh di makam ilahi di tanah terlarang mayat neter. Terlebih lagi, itu milik penguasa makam ilahi. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kembali akar teratai sembilan jiwa dari tempat seperti itu? Zuawan, aku akan membawamu ke tempat ekstremitas mayat tenang. Kebetulan aku ada urusan di sana, jadi ikutlah denganku. Tiba-tiba, Siji perlahan berdiri. Matanya seperti obor saat dia memandang dengan acuh tak acuh pada Penatuwagu dan Dohua. Zuawan tenggelam dalam pikirannya ketika mendengar itu. Dia melihat ekspresi Siji serta ekspresi Penatuwagu dan Dohua. Dia tahu bahwa permintaan Penatuwagu mungkin ada hubungannya dengan Siji. Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah Siji dengan rasa terima kasih di matanya. Omong-omong, Siji telah melakukan banyak hal untuknya, dan sekarang dia bahkan bersedia pergi ke Serenekors Extremity untuknya. Haha, Do ini sangat berterima kasih karena Kakashi bersedia melakukan perjalanan ke Serenekors Extremis. Dohua tertawa dan menangkupkan tinjunya ke arah Siji. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Tatapan Siji tenang saat dia melihat ke arah Zuawan, Zuawan, ayo kita pergi ke tempat ekstremitas mayat tenang bersama-sama. Begitu kita sampai di sana, secara alami aku akan membantumu mendapatkan akar teratai sembilan jiwa. Setelah itu, Siji menganggup ke arah Dohua, Saudara Do, selain dari empat medan perang, kuil ilahi caotik milikmu seharusnya juga memiliki pintu masuk ke kawasan ekstremitas mayat tenang, kan? Bukalah untuk kami. Dohua tersenyum, tentu saja. Selanjutnya, Dohua memimpin Siji dan Zuawan ke Istana Pusat Ilahi. Sebelum mereka pergi, Zuawan mengembalikan peti kristal itu ke dalam cincin rohnya. Matanya dipenuhi kelembutan. Setelah Dohua dan yang lainnya pergi, Penatuwagu berkata dengan keras, ini akan memakan waktu sebelum medan perang primordial dibuka. Setelah dibuka, 99 Dewa Perang Caotik akan memiliki kualifikasi yang sama dengan para ahli di atas alam abadi surgawi. Akan menjadi kelompok pertama yang memasuki medan perang primordial. Setelah itu, medan perang primordial akan dibuka kembali. Jika ada yang ingin memasuki medan perang primordial, mereka semua memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sekarang, ayo bubar. Setelah Penatuwagu selesai berbicara, dia meninggalkan tempat itu. Kemudian, lebih dari 10 leluhur abadi surgawi meninggalkan alun-alun bersama murid-murid mereka dan kembali ke akomodasi yang diatur oleh Kuil Ilahi Caotik. Sedangkan bagi para pejuang yang tidak terpilih sebagai dewa perang caotik, mata mereka dipenuhi dengan kepahitan. Penatuwagu telah mengatakan bahwa medan perang primordial akan dibuka kembali di masa depan. Namun, mereka tahu bahwa pada saat itu, sebagian besar hal baik di medan perang primordial akan diambil oleh gelombang pertama dewa perang caotik dan leluhur abadi surgawi. Hal baik apa yang akan tertinggal saat itu? Koridor gelap itu seakan tak ada habisnya. Zuowen diam-diam mengikuti di belakang Dohua dan Siji. Suasana hatinya yang awalnya bersemangat perlahan menjadi tenang pada saat ini. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka bertiga sampai di sebuah aula besar. Namun, Dohua tidak tinggal lama di aula. Sebaliknya, dia berbelok ke kanan dan sampai ke rak buku yang sangat terpencil. Dohua dengan cepat mengarahkan tangannya ke depan rak buku dan memadatkan tanda aneh di udara. Lalu, dia menggumamkan sesuatu. Berderak. Rak buku tiba-tiba terbuka ke kedua sisi. Kemudian, Zuowen menemukan bahwa di balik rak buku ada arai dharma yang agak aneh. Arai dharma ini tampak sederhana dan tanpa hiasan. Formasi ajaib ini bisa langsung memasuki dunia kecil tempat Serene Course Extremis berada. Ia juga bisa mengabaikan penghalang spasial di Serene Course Extremis, kata Dohua sambil tersenyum. Siji menganggup dan memimpin Zuowen ke dalam formasi sihir. Dia berkata, Saudara Do, mari kita mulai formasi sihir sekarang. Dohua menganggup sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya dan melantunkan sesuatu. Seketika, formasi itu meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, itu berubah menjadi pilar cahaya putih besar yang langsung menyelimuti Zuowen dan Siji. Melihat Zuowen dan Siji yang menghilang, mata Dohua berkedip. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Saya harap Siji dapat membuju penguasa makam ilahi untuk membuka medan perang primordial kali ini. Tanpa Serene Course Extremis, peluang suksesnya kecil. Ketika Zuowen membuka matanya, dia melihat dunia peti mati. Serene Course Extremis dipenuhi dengan pegunungan hijau dan air jernih. Gunung-gunung itu seperti naga yang melingkar dan pegunungan itu seperti ular. Kabut abadi memenuhi udara dan air terjun mengalir ke bawah. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit dan cabang-cabangnya seperti kabut. Bahkan penataan peti matinya pun beragam. Peti mati ada yang langsung menempel di dinding, ada yang diletakkan di pohon yang mengjulang tinggi seperti sarang burung dan ada pula yang mengapung di sungai. Zuowen melihat sekeliling, melihat pemandangan yang familiar ini, hatinya dipenuhi rasa takut. Tatapannya melewati peti mati dia tahu betul bahwa di makam-makam ilahi dia terpaksa melarikan diri demi hidupnya oleh penjaga makam-makam abadi sejati di timur. Jika bukan karena dewa gunung pertama, dia mungkin sudah mati. Senior Siji, ada empat makam abadi sejati dan satu makam ilahi di makam-makam ilahi. Keempat makam abadi sejati semuanya adalah dewa sejati. Apakah yang ada di makam-makam ilahi benar-benar dewa? Zuowen memandang Siji dan bertanya. Zuowen selalu bingung apakah orang yang dikuburkan di makam-makam ilahi adalah dewa. Siji menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah berkata bahwa tidak ada ahli transformasi ilahi sejati di benua armor surgawi. Bahkan yang terkuat, Changji, adalah seorang pesilat setengah dewa yang sangat dekat dengan alam transformasi ilahi. Orang yang ada di makam-makam ilahi hanya bisa dianggap sebagai pesilat setengah dewa. Namun, luka-lukanya sangat parah sehingga dia tidak punya pilihan selain mengubur dirinya di dalam seren ekors ekstremis dan perlahan-lahan memulihkan luka-lukanya selama bertahun-tahun. Omong-omong, aku sebenarnya jauh lebih beruntung daripada teman lamaku itu. Berbicara tentang ini, wajah Siji dipenuhi kesedihan dan nostalgia. Jelas sekali, Siji mengenal penguasa makam ilahi. Siapakah penguasa makam ilahi? Xiaohei mendarat di bahu zuawan dan bertanya dengan suara yang dalam. Siji menatap Xiaohei dengan tatapan rumit di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu hal ini. Aku pernah ke seren ekors ekstremis sebelumnya. Teman lamaku itu berkata bahwa aku tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Kali ini, aku akan membawamu ke sana dan dia akan melakukannya. Memberimu akar teratai sembilan jiwa. Mata zuawan menyipit dan berkata, Senior Siji, mengapa kamu begitu yakin bahwa penguasa makam ilahi akan memberiku akar teratai sembilan jiwa? Siji tersenyum dan berkata, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Dengan itu, Siji melambaikan lengan bajunya dan segera membungkus zuawan di dalamnya. Mereka berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menuju kedalaman seren ekors ekstremis. Perilaku Siji yang mendominasi secara alami menyebabkan keributan di antara banyak monster tua di seren ekors ekstremis. Indra ilahi yang kuat menyapu berbagai tanah berharga dan mendarat di Siji. Huh. Siji mendengus dingin. Perasaan ketuhanan yang lebih kuat menyembur keluar dan berubah menjadi jaring besar, menghalangi semua indra ketuhanan yang tersapu. Seorang abadi sejati. Dia adalah dewa sejati. Banyak indra ketuhanan yang terkejut berkomunikasi satu sama lain melalui indra ketuhanan. Kemudian, indra ketuhanan ini perlahan-lahan mundur ke tanah berharga masing-masing dan tidak lagi mencoba menyelidiki Siji. Siji melepaskan perasaan ilahi yang kuat dan aura dewa sejati. Di langit di atas seren ekors ekstremis, dia terbang tanpa hambatan dan dengan cepat terbang menuju kedalaman seren ekors ekstremis. Segera, dia tiba di pusat seren ekors ekstremis, dataran tinggi yang sangat besar. Di puncak dataran tinggi, salju putih menutupi dataran tinggi seolah-olah memakai lapisan kain kasa putih. Di tengah dataran tinggi berdiri sebuah istana besar dan megah. Di depan istana berdiri sebuah loh batu yang seolah-olah mencapai langit. Permukaan tablet batu itu diukir dengan kata-kata yang padat dan mendalam. Di empat penjuru dataran tinggi, terdapat empat makam besar di empat penjuru istana pusat. Meskipun makam-makam ini tidak semegah istana pusat, namun jauh lebih mewah dan megah daripada sebagian besar makam yang pernah dikunjungi Zouawen selama ini. Empat patung besar berdiri di empat makam tersebut. Keempat patung ini menghadap ke pusat istana dan berlutut dengan satu kaki seolah-olah sedang memuja pemilik makam Dewa Dosa. Zouawen sudah tidak asing lagi dengan keempat patung besar ini. Mereka adalah penjaga makam dari empat makam true immortal. Dataran tinggi ini adalah inti mutlak dari Serene Course Extremis. Itu disebut makam Dewa Dosa. Saat Siji tiba di dataran tinggi, empat penjaga makam di depan makam Dewa Sejati di empat sudut makam Dewa Dosa tampak hidup. Mereka perlahan menoleh dan menatap dingin ke arah Siji dan Zouawen. 1808. Keempat penjaga makam semuanya luar biasa. Setidaknya mereka mungkin memiliki kekuatan Dewa Surgawi. Meskipun budidaya Zouawen telah mencapai tahap peralihan dari alam abadi duniawi, dia masih merasa bahwa keempat penjaga makam itu sulit untuk dihadapi. Namun, dibandingkan pertama kali dia bertemu dengan penjaga makam, kondisi Zouawen saat ini jelas jauh lebih baik. Paling tidak, dia tidak akan lari dengan panik seperti sebelumnya. Mata para prajurit Dao yang menjaga makam berkobar dengan cahaya yang menyala-nyala. Namun, cahaya yang menyala-nyala itu sangat dingin, seolah-olah saat itu adalah akhir musim dingin. Siji dengan tenang memandang keempat penjaga makam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, seorang teman lama datang menemuimu. Beginikah caramu memperlakukan tamumu? Begitu Siji selesai berbicara, sebuah suara acuh-ta'acuh datang dari istana besar di tengah dataran tinggi. Siji, kamu di sini lagi. Apakah kamu di sini untuk membujukku lagi? Mata Siji berkedip, dia menunjuk ke arah Zouawen di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Namun, kali ini aku juga membawa anak kecil ini. Penguasa makam ilahi terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Dongfang, Namong, Beichen, Simen, kalian berempat membuka batasan dan menyambut tamu. Begitu dia selesai berbicara, empat peti mati perunggu besar segera terbang keluar dari kuburan di empat sudut dataran tinggi. Aura dari empat peti mati perunggu itu sangat menakutkan. Tidak sulit membayangkan bahwa orang-orang di dalam empat peti mati perunggu semuanya adalah ahli yang tiada taranya. Namun, Zuawan masih merasakan dengan tajam bahwa meskipun aura keempat peti mati perunggu itu kuat, mereka masih kalah dengan Siji yang ada di sampingnya. Karena Siji telah menyerap terlalu banyak kekuatan inti surgawinya oleh Luo Yanjing selama 10.000 tahun terakhir, budidayanya telah menurun drastis. Dia telah jatuh dari puncak alam abadi sejati ke tahap peralihan dari alam abadi sejati. Aura dari empat peti mati tru imortal tidak sekuat milik Siji. Mereka seharusnya berada pada tahap awal dari alam abadi sejati. Namun, Zuawan tahu bahwa dewa sejati di empat makam abadi sejati tidaklah sederhana. Selain itu, dari namanya, terlihat bahwa master dari empat makam abadi sejati harus mahir dalam serangan gabungan. Jika empat dewa sejati tahap awal menampilkan serangan gabungan, bahkan Siji akan kesulitan mengalahkan empat dewa sejati. Bang 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 bang. Empat suara teredam terdengar. Segera setelah itu, Zuawan melihat tutup empat peti mati perunggu terbuka satu demi satu. Empat sosok dengan aura menakutkan muncul dari empat peti mati. Di peti mati di makam timur, sebenarnya ada seorang pria paru baya bermata licik. Zuawan memiliki kesan mendalam terhadap makam timur ini. Saat itu, orang inilah yang mengirim penjaga makam untuk memaksa Zuawan melarikan diri dengan menyedihkan. Omong-omong, Zuawan masih memiliki dendam lama dengan orang ini. Saat itu, suara yang datang dari makam timur sangatlah serius. Dalam kesan Zuawan, dia seharusnya adalah orang yang serius dan bermartabat. Dia tidak menyangka orang itu adalah paman paru baya yang malang. Pria paru baya bermata licik ini perlahan berbalik dan menyeringai pada Zuawan sambil berkata, teman kecil, kita bertemu lagi. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu singkat lebih dari 10 tahun, kultivasi Anda benar-benar meningkat sedemikian rupa. Titik, itu benar-benar menyebabkan seseorang menghela nafas tanpa henti dengan emosi. Mata Zuawan berkedip, tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia fokus pada tiga orang lainnya. Di makam utara, seorang wanita dengan rambut panjang berusia sekitar 30 tahun, dan tubuhnya memancarkan pesona yang dingin dan dewasa. Di makam sebelah barat, ada seorang pemuda kekar dengan kulit gelap dan penampilan naif yang menawan. Selalu ada senyuman di wajahnya. Di makam selatan, ada seorang pemuda berjubah putih dengan ikat kain di kepalanya. Dia berpakaian seperti seorang sarjana, dan ada senyuman anggun di wajahnya. Keempat orang itu membungkuk ke makam Dewa Dosa dari jauh. Kemudian, mereka berdiri di empat penjuru dataran tinggi dan membuat segel rumit dengan tangan mereka. Setelah itu, Zuawan menemukan bahwa salju putih di dataran tinggi perlahan menghilang, dan ada bekas riak di permukaan dataran tinggi. Zuawan menatap formasi kuat di sekitar dataran tinggi, dan ekspresi pemahaman muncul di matanya. Sebelum mereka berempat membuat segel, dia sama sekali tidak merasakan ada formasi di sekitar dataran tinggi. Jelas sekali bahwa formasinya sangat dalam, begitu dalam sehingga bahkan Zuawan pun gagal menyadarinya. Seperti yang diharapkan dari makam Dewa Dosa. Formasi di sini sangat menakutkan, jadi itu pasti formasi kuno yang sangat kuat, pikir Zuawan. Siji, masuk. Suara penguasa makam Dewa Dosa terdengar sekali lagi setelah formasi dibuka. Siji membawa Zuawan ke makam Dewa Dosa dalam sekejap. Segera setelah itu, mereka tiba di hadapan istana pusat dan berkata, tidakkah kalian ingin mempertimbangkan masalah medan perang kuno? Saya rasa anda juga ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, bukan? Penguasa makam Dewa Dosa terdiam beberapa saat sebelum berkata, kita akan membahas masalah ini setelah kamu memasuki aula. Kamu pasti membawa anak kecil itu ke sini karena alasan lain, kan? Siji terkekeh dan berkata, tentu saja aku punya alasan lain. Istri anak kecil ini tertidur lelap karena berbagai alasan, dan tubuhnya roboh. Untuk menyelamatkan istrinya, dia membutuhkan akar teratai sembilan jiwa. Aku tahu kamu memilikinya. Akar teratai sembilan jiwa, itu adalah hal berharga yang telah dengan susah payah dikembangkan oleh Tuhanku selama ribuan tahun. Bagaimana anda bisa memberikannya begitu saja? Pria parubaya bermata licik itu berbicara dengan sedikit tidak senang. Zuawan menangkupkan tangannya dalam-dalam ke arah aula dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Makam Dewa Dosa, jika anda dapat memberikan akar teratai sembilan jiwa kepada saya, saya pasti akan mengingatnya selamanya. Dalam hidupku, jika penguasa Makam Dewa Dosa memiliki permintaan apapun di masa depan, aku pasti tidak akan menolaknya. Akar teratai sembilan jiwa terlalu berharga. Teman kecil, nafsu makanmu sangat besar. Wanita dengan rambut seputih salju dan ekspresi dingin menggelengkan kepalanya. Zuawan tidak memperhatikannya, dia menatap lekat-lekat ke istana besar di hadapannya. Dia tahu bahwa hanya penguasa Makam Dewa Dosa yang memiliki kualifikasi untuk memutuskan siapa pemilik akar teratai sembilan jiwa. Penguasa Makam Dewa Dosa terdiam lama sebelum akhirnya berkata dengan lemah, Bei Chen, bawa anak kecil ini ke kolam teratai di istana dan berikan dia akar teratai sembilan jiwa. Zuawan tertegun, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, senior, atas hadiah tanpa pamrihmu. Namun, setelah kegembiraan yang liar ini, Zuawan dengan cepat mengungkapkan ekspresi bingung. Dia bingung mengapa penguasa Makam Dewa Dosa setuju untuk memberikan akar teratai sembilan jiwa kepadanya dengan begitu mudah. Tidak sulit untuk membedakan dari percakapan antara pria parubaya bermata licik dan wanita berambut salju bahwa akar teratai sembilan jiwa itu sangat berharga. Terlebih lagi, pemilik Makam Dewa Dosa sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mengapa dia begitu saja setuju. Sudut mulut siji tersenyum, dan dia sama sekali tidak terkejut dengan jawaban tuannya. Dia berkata kepada Zuawan dengan suara rendah, Zuawan, aku akan masuk dan mendiskusikan masalah pendirian Medan Perang Kuno dengan penguasa Makam Dewa Dosa. Ambillah akar teratai sembilan jiwa dari kolam teratai dengan Nona Bechen. Begitu dia selesai berbicara, siji tidak menunggu Zuawan berbicara sebelum dia mengambil langkah maju, dan dia seperti bayangan halus yang tiba-tiba menghilang di balik pintu. Zuawan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bechen Ruoli, dan saya adalah penjaga utara untuk tuanku. Wanita sedingin es dengan rambut seputih salju tiba di hadapan Zuawan dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. He he nak, aku dong Fang Kinseng. Kamu harusnya mengingatku kan? Pria parubaya bermata licik itu buru-buru pindah ke sisi Zuawan dan menepuk bahu Zuawan seolah-olah mereka adalah teman dekat. Selain itu, sebelum Zuawan dapat menjawab, orang ini menunjuk ke arah cendikiawan beradab yang tidak terlalu jauh dari situ dan berkata, itu adalah Namong Haoran. Dia adalah cendikiawan yang bertele-tele dan biasanya suka pamer. Orang lainnya adalah Si Men Fei. Jangan tertipu oleh penampilannya yang sederhana dan jujur. Dia bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas manapun ketika dia sedang marah. Zuawan menatap tanpa daya melihat penampilan Dong Fang Kinseng yang terlalu familiar. Dia ingin menyela, tetapi setiap kali dia disela, itu membuatnya merasa agak canggung. Dong Fang Kinseng, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi. Mata Bechen Ruoli sedingin es saat dia menatap Dong Fang Kinseng. Dong Fang Kinseng, yang berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan, tiba-tiba bergidik. Dia menoleh ke Bechen Ruoli sambil tersenyum lebar dan berkata, Bechen, tidakkah kamu lihat aku bersemangat? Tidak ada seorangpun yang datang ke sini selama bertahun-tahun, dan saya akan mati karena kesepian. Jika aku tidak berbicara dengan adik kecil ini, aku akan bosan setengah mati. Haha, kalau begitu kamu akan bosan setengah mati. Jangan membuat masalah bagi Bechen Ruoli, kata Namung Haoran sambil tersenyum riang. Si Men Fei mengungkapkan senyuman sederhana dan jujur dan menoleh dengan tenang. Dia tidak mengatakan apapun. Dongfang Kinseng menggaruk kepalanya dan hendak membantah Namung Haoran ketika Bechen Ruoli berkata dengan dingin, Dongfang Kinseng, jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat dia berbicara, rambut panjang Bechen Ruoli berkibar meski tidak ada angin. Rasa dingin yang mengerikan samar-samar keluar dari tubuhnya, dan udara di sekitarnya tampak membeku di bawah pengaruh rasa dingin ini. Ekspresi Dongfang Kinseng berubah drastis. Dia segera menyingkir dan bergumam, Apa kamu serius? Apa aku tidak boleh takut padamu? Bechen Ruoli melirik ke arah Dongfang Kinseng, lalu berkata kepada Zhuowen, Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke kolam teratai untuk mendapatkan akar teratai sembilan jiwa yang kamu inginkan. Setelah mengatakan itu, Bechen Ruoli berbalik dan memasuki Aula Utama. Zhuowen, yang sedang berpikir keras, mengikuti di belakangnya. Setelah mereka berdua pergi, Dongfang Kinseng, yang tadinya tersenyum nakal, berubah menjadi serius. Dia berkata, Bukankah Yang Mulia terlalu baik terhadap anak ini? Yang Mulia telah membudidayakan akar teratai sembilan jiwa selama ribuan tahun. Tidak mudah baginya untuk mempercepat kedewasaannya. Awalnya, itu untuk digunakan sendiri, tapi sekarang dia memberikannya kepada Zhuowen. Namun Haoran menganggup dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia telah mengenali anak ini sebagai anak takdir. Terlebih lagi, Kuali Fuxi memang miliknya. Selama tidak melewati batas Yang Mulia, Yang Mulia akan memenuhi permintaan anak ini. Dongfang Kinseng tetap diam, tapi pada akhirnya, dia menghela nafas pelan. Istana itu sangat besar. Bei Chen Ruoli memimpin Zhuowen selama satu jam penuh sebelum mereka berjalan keluar dari koridor terluar. Setelah melewati beberapa aula lainnya, akhirnya mereka sampai di sebuah aula besar di sisi kiri istana. Aula besar ini seluruhnya terbuat dari batu giyok, dan kiabadi yang padat menyerang lubang hidung mereka. Zhuowen mengungkapkan ekspresi mabuk. Di tengah aula, ada kolam teratai besar. Kolam teratai menempati sepertiga luas permukaan aula, dan di tepi kolam berdiri pagar berwarna giyok yang terbuat dari batu giyok. 1809 Daun teratai dan teratai tumbuh di kolam teratai. Terlebih lagi, teratai ini tidak biasa. Mereka memancarkan pesona yang berbeda di tengah-tengah kiabadi yang padat. Itu adalah teratai abadi, bukan hanya teratai abadi. Dikelilingi oleh bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya, bunga teratai yang unik mekar dengan tenang di tengah kolam teratai. Itu menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Bunga teratai ini memiliki total sembilan kelopak. Setiap kelopak memiliki sembilan warna berbeda dan sembilan aura berbeda mengalir keluar darinya. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa masing-masing dari sembilan kelopak bunga teratai ini memiliki sosok gadis muda ilusi seukuran telapak tangan. Ada total sembilan sosok gadis muda ilusi. Sembilan sosok gadis muda ilusi semuanya sangat menawan dan memiliki pesona yang luar biasa. Siapapun yang melihatnya tanpa sadar akan tergila-gila pada mereka. Ini adalah teratai sembilan jiwa. Di bawah akar teratai sembilan jiwa ini terdapat akar teratai sembilan jiwa. Tuhan telah menginstruksikan bahwa karena kamu menginginkan akar teratai sembilan jiwa, kamu harus memasuki kolam teratai dan mendapatkannya sendiri. Bei Chen Ruoli melirik Zuawan dengan ekspresi rumit. Segera setelah itu, dia meninggalkan Ola dan menghilang dari pandangan Zuawan dalam sekejap mata. Zuawan memiliki pandangan serius di matanya. Dia secara alami merasakan ekspresi rumit yang diungkapkan Bei Chen Ruoli setelah dia pergi. Meskipun dia agak bingung mengapa dia mengungkapkan ekspresi rumit seperti itu, dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan kolam teratai ini. Ki Abadi yang terkandung dalam kolam teratai ini tidak kalah dengan Ki Abadi di kolam surgawi di kuil ilahi kekacauan primal. Faktanya, dalam arti tertentu, itu jauh lebih padat daripada kolam surgawi. Sejak penguasa dewa makam telah mengizinkanmu memasuki kolam teratai untuk mendapatkan Ki Abadi, kemungkinan besar dia juga mengizinkanmu menyerap Ki Abadi dari kolam teratai. Xiao Hei muncul. Dia menatap kolam teratai di depannya dan melanjutkan, mungkin juga ada bahaya yang tidak diketahui di kolam teratai. Jika Anda ingin mendapatkan akar teratai sembilan jiwa, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk mengatasi bahaya ini. Zuawan mengangguk. Dugaan Xiao Hei masuk akal. Terlepas dari apakah ada bahaya di kolam teratai atau tidak, dia harus mengambil kembali akar teratai sembilan jiwa. Terlebih lagi, penguasa makam ilahi sangat kuat. Jika dia benar-benar ingin menyakitinya, dia tidak perlu melalui banyak masalah. Memikirkan hal ini, Zuawan melompat ke kolam teratai. Namun, saat dia melompat ke kolam teratai, teratai di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Kemudian, kelopak di sekitar teratai tersebut perlahan rontok. Seperti senjata tersembunyi, mereka tiba-tiba terbang dan menyapu titik vital Zuawan. Mata Zuawan sedikit menyipit. Kaki kanannya berulang kali melangkah ke dalam kehampaan, dengan cepat menghindari kelopak bunga yang berterbangan. Setelah menghindari gelombang kelopak bunga pertama, pupil mata Zuawan tiba-tiba mengerut. Ini karena dia menemukan bahwa sebenarnya ada jumlah kelopak bunga yang lebih mengerikan lagi yang tersapu. Kelopak bunga ini padat dan menyelimuti seluruh ruang kolam teratai. Tidak ada ruang untuk menghindar. Ekspresi Zuawan menjadi sangat serius. Dia mendengus dingin ketika gelombang energi aneh dan tak terlihat menyebar dari bawah kakinya. Kemudian, sosoknya seperti hantu dan langsung menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya sudah muncul di ujung lain kolam teratai. Namun, kelopak bunga ini tampaknya telah mengembangkan kecerdasan karena mereka benar-benar mengubah arah dan terbang menuju Zuawan. Tatapan Zuawan sangat dingin, riak menyebar dari bawah kakinya sekali lagi. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan seluruh sosoknya bahkan lebih tidak menentu. Astaga! Astaga! Setelah menghindar beberapa kali, Zuawan berhasil menghindari kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya dan mendarat di udara di atas sembilan jiwa teratai di tengah kolam teratai. Itu, Dao Insight, kan? Anak ini benar-benar memahami Dao Insight. Sungguh langka dan patut diacungi jempol. Di dalam istana, sebuah gambar melayang di udara di atas Bei Chen Ruoli, Dongfang Kinseng, Namong Haoran, dan Simen Fei, dan gambar ini adalah pemandangan istana tempat kolam teratai berada. Sebelumnya, Zuawan telah mendorong Dao Insight-nya secara ekstrim, sehingga secara alami menarik perhatian mereka berempat. Dongfang Kinseng, yang bertindak seolah-olah diakrab dengan mereka, adalah orang pertama yang berteriak karena terkejut. Bukan hanya Dongfang Kinseng, tiga lainnya juga sedikit membuka mulut saat mereka menatap lekat-lekat pemandangan di dalam kolam teratai. Keempatnya adalah eksistensi lama yang telah hidup sejak zaman kuno hingga sekarang, jadi mereka tentu sudah tidak asing lagi dengan Dao Insight. Bahkan di zaman kuno, tidak banyak orang yang mampu memahami Dao Insight. Kebanyakan dari mereka adalah sosok yang mengerikan dan luar biasa. Namun, sosok mengerikan yang telah memahami Dao Insight ini pada akhirnya memilih untuk masuk ke pintu kedalaman dan tidak pernah keluar lagi. Hanya sedikit dari mereka yang mampu menahan godaan pintu kedalaman. Namun, sebagian besar kultifator ini hanya menyentuh tingkat Dao Insight. Mereka mungkin dapat menampilkan kekuatan Dao Insight sesekali, tetapi mereka masih jauh dari menguasainya sepenuhnya. Namun, Zuawan berbeda. Dari adegan dia dengan mulus menghindari serangan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya, dapat dilihat bahwa kekuatan Dao Insight digunakan oleh Zuawan seolah-olah itu adalah perpanjangan dari lengannya. Itu sangat mulus. Tidak ada keraguan bahwa Zuawan pasti memahami Dao Insight. Untuk dapat memahami Dao Insight, tidak heran jika Tuhan sangat menghargainya. Bahkan jika anak ini bukan anak takdir, kemampuan untuk memahami Dao Insight saja mungkin sudah cukup bagi Tuhan untuk menghargainya. Kanan. Bei Chen Ruoli berkata dengan suara yang dalam. Tiga lainnya mengangguk. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Bei Chen Ruoli. Setelah menyaksikan kemampuan Zuawan, pandangan mereka terhadap Zuawan berubah. Mendarat di atas sembilan jiwa teratai, mata Zuawan menjadi sangat panas. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih sembilan jiwa teratai. Lalu, dia menariknya dengan kuat. Seketika, sembilan jiwa teratai dan akarnya dicabut. mengeluarkan sembilan jiwa teratai, sosok hitam tiba-tiba melintas ke arah leher Zuawan seperti kilat. Perasaan bahaya yang kuat muncul di benak Zuawan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menggunakan Lonepik of the Celestial Technique untuk memblokir di depannya. Bang! 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 Saat Lonepik muncul di depannya, serangkaian suara ledakan segera terdengar. Kemudian, Zuawan merasakan kekuatan yang sangat menakutkan datang dari Lonepik, memaksanya mundur. Mata Zuawan menjadi dingin. Dia meraih sembilan jiwa teratai dengan tangan kanannya dan menariknya dengan kuat lagi. Kali ini, dia menggunakan kekuatan tubuh suci kesempurnaan dan akhirnya menarik sembilan jiwa teratai dari tanah. Di dasar teratai sembilan jiwa, memang ada akar teratai yang besar. Akar teratai dibagi menjadi sembilan ruas, dan setiap ruas memiliki warna yang berbeda. Ternyata warnanya sama dengan sembilan kelopak teratai sembilan jiwa. Ini seharusnya menjadi tujuan Zuawan kali ini, akar teratai sembilan jiwa. Setelah mengeluarkan sembilan jiwa teratai dan akar teratai, Zuawan segera memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Kemudian, dia meraih lonepik dan mundur, ingin menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan kolam teratai. Sayangnya, bayangan hitam itu tiba-tiba meraung, dan suaranya dipenuhi amarah. Begitu suara gemuruh keluar, ekspresi Zuawan berubah drastis. Ini karena dia menyadari bahwa teratai di sekitarnya telah mengamuk. Kelopak bunga itu seperti senjata tersembunyi paling tajam di dunia. Mereka menyapu dan menyelimuti titik-titik penting Zuawan. Blokir. Zuawan tidak ragu-ragu untuk membagi dopelganger kekuatan pikirannya. Dopelganger kekuatan pikiran mengenakan jubah hitam lebar. Matanya dingin. Begitu muncul, tangan kanannya menunjuk ke arah kehampaan. Rune keluar dari tangannya dan membentuk perisai pelindung seperti cangkang kura-kura di sekitarnya. Bang, bang, bang. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan membombardir perisai pelindung seperti cangkang kura-kura yang dipasang oleh pembatasan kutukan melahap. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meletus, tapi itu nyaris tidak menghalangi serangan itu. Ledakan. Ada pun puncak sepi yang tidak jauh dari sana, telah mencapai titik kelelahan saat ini. Itu benar-benar runtuh sedikit demi sedikit, dan kemudian bayangan hitam bergegas menuju Zuowen Zun dengan kecepatan yang sangat cepat. Baru pada saat itulah Zuawan melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam itu. Tubuh bayangan hitam itu adalah seekor ular piton yang terus-menerus bersinar dengan sembilan warna. Bahkan lidah ular piton pun ada sembilan warna. Setelah melihat ular piton sembilan warna, ekspresi Zuawan menjadi sangat serius. Piton sembilan warna ini tidak sederhana. Itu memberinya perasaan krisis, jadi dia tidak berani gegabuh. Membantai jari dunia bawah. Zuowen menekuk tangan kanannya dan mengarahkan jarinya. Kemudian, tetesan air dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, Zuowen membuka formasi transmisi yang menuju ke Luo Yanjing dan mengumpulkan semua tetesan air dunia bawah dari suku Kintian. Jumlah tetesan air dunia bawah telah melebihi 1 juta. Ketika semua tetesan air dunia bawah suku Kintian berkumpul di sekitar Zuowen, mata Zuowen seterang bulan. Lalu, dia menunjuk jarinya. Tiba-tiba, 1 juta tetesan air dunia bawah berubah menjadi aliran dunia bawah yang menakutkan dan menyapu ular piton sembilan warna itu. Bang, bang, bang. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Kemudian, arus dunia bawah runtuh. Namun, saat aliran dunia bawah runtuh, ia mulai berputar dan berubah menjadi lingkaran reinkarnasi. Kemudian, tiba-tiba ia melilit leher ular piton sembilan warna itu. Jelas sekali, ular piton sembilan warna itu tidak mengharapkan perubahan mendadak di aliran dunia bawah. Ia meratap dan memutar tubuhnya, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari lingkaran reinkarnasi. Lagi pula, ketika jumlah tetesan air dunia bawah mencapai 1 juta, kekuatan sebenarnya dari jari pembantaian dunia bawah terungkap. Seni Surgawi meminta Buddha Pada saat ular piton sembilan warna itu terperangkap, Zuowen menggunakan seni Surgawi meminta Buddha lagi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha, dan bayangan besar Buddha kuno mengembun di kehampaan di belakangnya. Bayangan Buddha kuno mengulurkan tangan kanannya yang besar dan meraih ular piton sembilan warna. Kemudian, ia membuangnya keluar dari kolam teratai. Bang! Ular piton sembilan warna itu membuat lubang besar di dinding di depan ola. Di dalam lubang, ular piton sembilan warna itu meraung marah, namun ia masih hidup dan menendang. Zuowen tampak terkejut, tapi dia tidak menghentikan serangannya. Hantu Buddha kuno berulang kali menggunakan kekuatan super Buddha yang menakutkan, dan mendarat di tubuh ular piton sembilan warna. Meski kulit ular piton sembilan warna itu tebal dan keras, tak terhindarkan ia menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah menerima begitu banyak serangan saat dipukul. Bahkan kulitnya mulai berdarah. Pisau pantang Buddha. Zuowen duduk di bawah pohon bodi dan memberi isyarat dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang pantang Buddha yang besar mengembun di tangan bayangan Buddha kuno. Lalu, dia melemparkannya, bila tajam itu menebas titik vital ular piton sembilan warna itu. Engah! 1810 Vitalitas ular piton sembilan warna itu sangat kuat. Setelah titik vitalnya dipotong oleh pedang perintah Buddha, kedua bagian tubuhnya justru berputar dan menggeliat dengan ganas. Mata Zuowen sedikit menyipit. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke sisi ular piton sembilan warna itu. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya berulang kali, menggunakan kekuatan segel kutukan yang memangsa untuk menyegel ular piton sembilan warna itu sepenuhnya di tempatnya. Seiring berjalannya waktu, ular piton sembilan warna yang terperangkap di dalam segel juga berhenti bergerak dan akhirnya kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan melepaskan segelnya. Kemudian, dia mengeluarkan kantong empedu ular sembilan warna dari ular piton sembilan warna. Matanya berkedip. Ki abadi yang terkandung dalam kantong empedu ular ini sangat kaya, kata Zuowen dengan kegembiraan di matanya. Kolam teratai ini dipenuhi dengan ki abadi sepanjang tahun. Ular ini mungkin adalah binatang penjaga teratai sembilan jiwa. Ia awalnya lahir di kolam teratai ini. Kantong empedu ular mungkin mengandung inti dari ki abadi. Benda ini akan memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk budidayamu. Xiaohei menganggup dan berkata. Zuowen menganggup. Dengan keterampilan observasinya, dia secara alami dapat melihat bahwa benda paling berharga di seluruh kolam teratai adalah teratai sembilan jiwa dan akar teratai sembilan jiwa. Hal paling berharga kedua adalah ular piton sembilan warna. Dapat dikatakan bahwa Zuowen telah memperoleh hal terbaik di kolam teratai kali ini. Aku ingin tahu kapan senior Siji akan selesai berdiskusi dengan penguasa makam ilahi. Setelah mengeluarkan kantong empedu ular, Zuowen melihat sekeliling dan mulai mengkhawatirkan keselamatan Siji. Meskipun Siji sangat kuat, dia masih belum bisa dibandingkan dengan penguasa makam ilahi. Selain itu, budidaya Siji telah turun terlalu banyak dibandingkan sebelumnya. Jika penguasa makam ilahi benar-benar ingin berurusan dengan Siji, Siji mungkin tidak berdaya untuk melawan. Senior Siji berkata bahwa penguasa makam ilahi adalah teman lamanya. Dia seharusnya baik-baik saja. Tapi siapakah penguasa makam ilahi? Zuowen bergumam dengan suara rendah. Dia menjadi semakin penasaran tentang identitas penguasa makam ilahi. Karena Siji belum kembali, jelas mereka belum selesai berdiskusi. Sekarang kamu bisa berkultivasi di kolam teratai ini untuk sementara waktu. Ki abadi di kolam teratai ini bahkan lebih kaya daripada kolam dewa. Terlebih lagi, sembilan kantong empedu ular piton berwarna terhubung ke teratai sembilan jiwa di tubuhmu dan mengandung esensi ki abadi. Ini akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan untuk kultifasimu, kata Siao Hei. Zuowen mengangguk. Dia menyerap ki abadi selama tiga hari di kolam dewa. Dia telah mendorong budidayanya ke puncak alam abadi tahap tengah dan tidak jauh dari alam abadi tahap akhir. Sekarang, kolam teratai adalah tempat dengan ki abadi yang lebih kaya daripada kolam dewa. Dengan tambahan kantong empedu ular dan teratai sembilan jiwa, Zuowen tahu bahwa dia akan berhasil maju ke alam abadi tahap akhir. Bahkan Siao Hei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas keberuntungan Zuowen. Menurut metode budidaya arti mortal biasa, dibutuhkan setidaknya seratus tahun untuk maju dari alam abadi tahap tengah ke alam abadi tahap akhir. Namun, Zuowen berbeda. Pertama, dia mendapatkan peluang besar di kolam dewa. Sekarang, dia telah memperoleh kantong empedu ular piton sembilan warna dan teratai sembilan jiwa dari kolam teratai. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekayaan yang besar. Itu sebabnya dia bisa mendapatkan terobosan lain dalam waktu sesingkat itu. Memikirkan hal ini, Zuowen mengambil langkah dengan kaki kanannya dan bergegas ke tengah kolam teratai. Dia mencubit segel kutukan yang memangsa dan membentuk lapisan segel pertahanan. Kemudian, dia duduk bersila dan mengeluarkan sembilan jiwa teratai dan kantong empedu ular piton sembilan warna. Zuowen telah memisahkan sembilan jiwa teratai dari sembilan jiwa teratai. Mata Zuowen berbinar. Dia menempatkan kantong empedu ular piton sembilan warna di tengah teratai sembilan jiwa. Kemudian, dia dengan jelas merasakan seluruh kolam teratai mendidih. Energi abadi di sekitar kolam teratai melonjak dengan liar dan berubah menjadi pusaran energi abadi yang menakutkan. Pusaran energi abadi melonjak ke kantong empedu ular piton sembilan warna dan teratai sembilan jiwa. Kemudian, kantong empedu ular piton sembilan warna itu perlahan melayang di atas teratai. Nak, sempurnakan kantong empedu ular piton sembilan warna dan teratai sembilan jiwa. Esensi energi abadi di dalamnya akan sangat bermanfaat bagimu. Ini bahkan lebih baik daripada seluruh kolam teratai, Xiao Hei segera mengingatkannya. Zua Wen tidak ragu-ragu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sembilan api karma. Api sembilan warna membungkus erat kantong empedu ular piton sembilan warna dan teratai sembilan jiwa. Waktu berlalu detik demi detik, Zua Wen telah duduk di kolam teratai selama sebulan penuh. Selama bulan ini, Si Ji telah menyelesaikan diskusinya dengan penguasa makam ilahi. Namun, melihat Zua Wen masih berkultivasi di kolam teratai, dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berdiri di luar aula dan menunggu dengan tenang. Pada hari ini, Zua Wen tiba-tiba membuka matanya. Kantong empedu ular piton sembilan warna dan teratai sembilan jiwa telah menghilang di hadapannya. Sebaliknya, mereka digantikan oleh cairan sembilan warna. Cairan sembilan warna itu mengandung energi yang sangat besar. Energinya sangat terkonsentrasi, jauh lebih terkonsentrasi daripada seluruh kolam teratai di bawahnya. Saya akhirnya selesai menyempurnakannya. Selanjutnya, saya harus melihat apakah cairan ini dapat membantu saya maju ke tahap selanjutnya dari alam abadi bumi. Mata Zua Wen berbinar. Dia membuka mulutnya dan menghisap, segera menelan sembilan api karma. Cairan sembilan warna yang membungkus sembilan api karma juga disedot ke dalam mulut Zua Wen bersama dengan sembilan api karma. Setelah menyedot cairan sembilan warna, wajah Zua Wen memerah. Seluruh tubuhnya terbakar seperti terbakar. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi yang terkandung dalam cairan sembilan warna beredar di sekitar tubuh Zua Wen dan akhirnya berkumpul di dantian Zua Wen. Zua Wen menahan rasa sakit karena energi kuat yang menyerang dantiannya. Dahinya dipenuhi keringat dingin dan matanya semerah api. Mengenakan biaya. Zua Wen mengeluarkan raungan pelan, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak dengan serangkaian suara ledakan. Seolah-olah ada banyak sekali bom yang terkubur di dalam tubuhnya, dan pada saat ini, bom tersebut meledak dan menyebar dengan ledakan yang keras. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh Zua Wen, menyebabkan seluruh kolam teratai bergetar hebat. Bunga dan daun teratai terhempas oleh gelombang udara, satu demi satu, membungkuk ke segala arah. Di luar aulah utama, mata Siji berbinar. Dia menatap sosok Zua Wen di kolam teratai dan berkata dengan suara rendah, sepertinya anak ini tidak memiliki masalah untuk menerobos. Segera setelah dia selesai berbicara, aura luar biasa muncul dari kolam teratai. Banyaknya bunga dan daun teratai di kolam teratai dihancurkan menjadi bubuk oleh aura ini. Gelombang melonjak dan immortal ki berguling. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Di tengah kolam teratai, sesosok tubuh dengan rambut panjang berkibar tertiup angin perlahan berdiri. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari kakinya seperti badai yang mengerikan. Mata Zua Wen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia merasa kekuatan di tubuhnya tidak ada habisnya. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada kekuatan dewa duniawi tingkat menengah. Zua Wen maju selangkah dan bergegas keluar dari aulah utama. Setelah Zua Wen pergi, kolam teratai yang semula bergejolak kembali tenang. Namun, saat ini, kolam teratai sedang berantakan. Salam, Senior Siji. Zua Wen berkata dengan hormat. Siji mengamati Zua Wen sekilas dan menunjukkan ekspresi kekaguman saat dia berkata, tidak buruk. Zua Wen memandang Siji. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Senior, bagaimana diskusimu dengan penguasa makam ilahi? Siji memandang Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, dia setuju untuk membuka Medan Perang Kuno. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Ada sedikit harapan di hatinya. Jika Medan Perang Kuno ini benar-benar terbuka, mungkin dia benar-benar bisa mengetahui kebenaran dari bencana tersebut. Meskipun Siji menemukan penyebab sebenarnya dari bencana tersebut dari Chautik Divine Temple dan dia adalah ahli alam transformasi ilahi sejati dari langit berbintang, kemanakah ahli alam transformasi ilahi ini pergi setelah perang? Apakah Chang Ji, orang terkuat di benua itu, masih hidup atau mati masih menjadi misteri? Karena banyaknya keraguan inilah Siji begitu antusias membuka Medan Perang Kuno. Zua Wen tampak ragu-ragu dan berkata, Senior, Anda mengatakan bahwa penguasa makam ilahi adalah teman lama Anda. Bisakah Anda mengungkapkan identitas penguasa makam ilahi? Siji menatap Zua Wen dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi teman lama ini tidak ingin aku menyebutkan namanya. Dia pernah berkata bahwa jika waktunya tepat, dia akan melakukannya tentu saja memberitahu Anda identitasnya. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka penguasa makam ilahi begitu merahasiakan identitasnya. Namun, karena penguasa makam ilahi tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya, Zua Wen tidak akan memaksanya. Ayo pergi sekarang. Karena Neter Kors Impase telah setuju untuk membuka Medan Perang Kuno, masalah pembukaan Medan Perang Kuno telah diselesaikan. Saat Siji mengatakan itu, dia membawa Zua Wen keluar dari istana dan langsung keluar dari istana. Saat ini, Dong Fang Kinseng, Bei Chen Ruoli, Si Men Fei, dan Namong Haoran sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ada empat tentara dao yang menjaga makam tersebut. Mereka diam-diam menatap mereka berdua. Ada peti mati perunggu mengambang di atas masing-masing tentara dao yang menjaga makam. Sepertinya Tuhan menyetujui saranmu. Suara dingin datang dari peti mati di utara. Itu adalah Bei Chen Ruoli. Siji menganggup dan berkata, Masalah ini sudah diselesaikan. Kita berdua juga akan pergi. Kempat peti mati itu tidak menjawab. Sebaliknya, mereka perlahan-lahan tenggelam ke dalam makam Dewa Sejati. Meskipun mereka tidak mati pada saat itu, luka-luka mereka terlalu serius dan umur mereka berkurang. Akan sangat merugikan mereka jika tetap berada di luar peti mati. Jika tidak ada sesuatu yang terlalu serius, mereka tidak akan keluar dari peti mati. Sebelumnya, mereka berempat harus bekerja sama untuk membuka batasan makam ilahi, sehingga mereka keluar dari peti mati untuk pertama kalinya. Siji menangkupkan tinjunya ke arah mereka berempat. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengambil Zuawan dan berubah menjadi seberkas cahaya yang meninggalkan makam ilahi. Setelah Siji dan Zuawan pergi, suara Dongfang Kinseng terdengar, Tuhan, apakah Anda benar-benar berniat membuka medan perang kuno dengan kuil kekacauan? Bukannya Anda tidak tahu apa-apa tentang medan perang kuno. Terlalu sulit untuk menemukan petunjuk di sana. Saya sudah mengambil keputusan. Pembukaan medan perang kuno kali ini memiliki arti khusus. Oleh karena itu, saya harus berpartisipasi. Saya merasa pembukaan medan perang kuno kali ini akan menjadi waktu untuk menyelesaikan dendam yang tersisa. Tertinggal setelah 10.000 tahun. Suara acu-ta'acu dari makam ilahi terdengar. Terima kasih.